Niu Batian memaksakan darahnya keluar, dan hanya butuh beberapa saat bagi Bifan untuk menghentikannya. Tempat ini dekat dengan hutan batu, jika terlalu banyak energi darah yang dikeluarkan, akan menarik sekelompok besar monster. Monsternya terlalu banyak, itu bukan hal yang baik, sekarang hanya ada 11 monster, jadi tidak bisa dirusak. Tidak lama kemudian, monster muncul, 35 monster, tidak lebih, tidak kurang. Pertama-tama masukkan monster ke dalam formasi, lalu aktifkan formasinya, perintah Bifan. Mereka sudah menyiapkan formasi besar untuk menjebak monster. Formasi besar yang mereka buat semuanya diatur dengan bantuan batu kristal dan senjata peri. Mereka tidak terlalu mematikan, tapi lebih dari cukup untuk menjebak musuh. Monster-monster itu datang untuk mendapatkan energi darah. Meskipun esensi darah terbungkus dalam energi abadi, karena jarak monster-monster itu relatif dekat, mereka masih bisa menciumnya. Mereka mempelajari darah merah dan bergegas ke arahnya. Aktifkan formasi. Ketika semua monster memasuki formasi, formasi terbuka, menjebak semua monster dalam formasi. Menghabisi. Bifan melakukannya sendiri, sedangkan Sukong dan yang lainnya masih membentuk tim untuk menghabisi monster tersebut. 35 monster bukan apa-apa bagi Bifan dan yang lainnya, dan mereka ditangani dalam waktu kurang dari 10 menit. Setelah menyelesaikan monster, Bifan dan yang lainnya memeriksa formasi, mengisi kembali kristal, dan kemudian terus memikat monster. Hanya dengan menggunakan metode ini, Bifan dan yang lainnya menghabisi lebih banyak monster dalam satu hari dibandingkan bulan sebelumnya. Saya percaya bahwa orang-orang kuat dari sekte Hua Jian semuanya akan mendapatkan hasil panen yang baik. Tentu saja, pada hari pertama, karena beberapa orang terus memperingatkan Bifan, terlalu banyak monster yang tertarik sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Semua ini bukan urusan Bifan, mereka berlatih untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka dan menghabiskan sisa waktu mereka menghabisi monster. Tentu saja untuk berhati-hati, mereka sering berpindah tempat. Bifan dan yang lainnya menemukan tiga tempat bagus, membentuk formasi besar, dan kemudian bergiliran pergi ke tempat berbeda untuk memikat monster. Mereka melakukan ini untuk berjaga-jaga, karena takut menarik terlalu banyak monster. Selama lima hari berturut-turut, Bifan dan yang lainnya tidak menemui hambatan dan menghabisi monster yang tak terhitung jumlahnya. Pada hari ke-6, Bifan dan yang lainnya kembali ke tempat yang sama setelah menghabisi dua gelombang monster. Ketika mereka muncul di tempat lain, mereka menemukan bahwa wilayah mereka telah diduduki oleh orang lain. Orang-orang ini mungkin telah menemukan formasi besar di sini dan menempatinya untuk beristirahat. Sayangnya, mereka bertemu sekelompok monster di sini, dan kemudian menghabisi monster tersebut. Dalam prosesnya, karena seseorang terbunuh, darahnya terekspos, yang kemudian menarik lebih banyak monster. Dengan cara ini, orang-orang itu menemukan rahasianya, menduduki tempat ini, dan menarik monster ke sini. Bifan dan yang lainnya tiba-tiba muncul, saling mengejutkan. Itu formasi yang kamu buat di sini, kan? Ada 32 orang kuat di grup ini, 8 di antaranya berada di level Luotian Xian di puncak cahaya, dan 24 orang kuat lainnya semuanya adalah de tingkat budidaya Hai Luotian Imortal jauh lebih kuat dari Bifan dan lainnya, jadi orang-orang ini sangat sombong. Melihat orang-orang kuat ini, Bifan tersenyum. Ya, tempat yang kamu tempati sekarang adalah wilayah kami. Bifan berkata sambil tersenyum silakan pergi dari sini. Nak, kamu sedang mencari kematian. Jika kamu menyerahkan monster dan senjata peri, aku bisa melepaskanmu. Pemimpin kelompok orang ini berbicara. Namanya Totem. Dia adalah Tuan Muda dari Sekte Besar. Sekte ini disebut Sekte Dewa Binatang. Sekte Dewa Binatang sangat kuat, dan Totem adalah Tuan Muda yang lebih kuat di antara mereka. Ada 36 orang kuat yang mengikuti Totem ke dunia lain kali ini, 4 orang telah meninggal, dan masih ada 32 yang tersisa. Meskipun dia kehilangan banyak orang, anak buahnya masih jauh lebih kuat daripada Tuan Muda manapun dari Sekte Huajian. Selain itu, Totem ini tidak terputus, dan ia adalah orang yang kuat di puncak level Luotian Imortal. Hal yang paling kuat tentang Sekte Dewa Binatang adalah memanggil Dewa Binatang untuk memilikinya, yang menggandakan kekuatan tempurnya. Seharusnya aku yang mengatakan ini. Kamu menduduki wilayahku sekarang, Bifan mencibir. Melihat begitu banyak pria kuat, Bifan tidak terkejut tapi sangat gembira. Jika mereka bisa menaklukkan orang-orang kuat ini, mereka akan bisa membantu Bifan dan berburu lebih banyak monster. Terlebih lagi, kelompok orang kuat ini, 24 orang kuat di tingkat tinggi Luotian Sian, dan 8 orang kuat di tingkat puncak Luotian Sian, terlalu kuat. Jika kita bisa menaklukkan orang-orang kuat ini, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi rumah ilahi Enam Jue. Hanya saja pihak lain begitu kuat, tidak mudah untuk menaklukkan mereka. Namun, karena Bifan telah membentuk formasi di sini, dia secara alami memiliki tangan tersembunyi, dan dia sudah waspada terhadap seseorang yang menduduki wilayahnya. Bifan tetap tenang dan kemudian langsung mengendalikan formasi untuk membuka, menggunakan semua metode penyembunyiannya. Metode penyembunyian digunakan, dan kekuatan formasi meningkat lebih dari 3 kali lipat. 32 orang kuat semuanya terjebak dalam formasi. Hanya saja lawannya memiliki jumlah orang yang banyak dan kemungkinan besar akan keluar dari formasi. Oleh karena itu, kamu harus menangkap lawan sebanyak-banyaknya sebelum mereka keluar dari formasi. Masuk dan coba tangkap sebanyak mungkin orang hidup-hidup. Jika tidak berhasil, kamu harus menghabisi mereka juga, kata Bifan dengan sungguh-sungguh. Dalam formasi, 32 orang kuat dibagi ke tempat yang berbeda. Orang-orang ini bahkan tidak dapat melihat rekannya, dan mereka terjebak dalam serangan formasi. Orang kuat dari sekte Dewa Binatang memang sangat kuat. Menghadapi serangan dari formasi, mereka langsung menggunakan kepemilikan Dewa Binatang dan mampu memblokir serangan dari formasi. Kepemilikan oleh Dewa Binatang dapat meningkatkan kemampuan yang berbeda tergantung pada Dewa Binatang yang dimiliki. Dewa Binatang dapat meningkatkan kekuatan, kecepatan, pertahanan, serangan, dan kemampuan lainnya. Umumnya, Dewa Binatang hanya dapat meningkatkan satu kemampuan. Beberapa Dewa Binatang dapat meningkatkan lebih dari dua kemampuan. Tidak lebih baik meningkatkan banyak kemampuan. Sebaliknya, itu tergantung pada besarnya peningkatan untuk menentukan apakah Dewa Binatang itu baik atau jahat. Sekte Dewa Binatang juga bisa dikatakan sebagai ras yang kuat di alam kekacauan. Mereka secara alami mampu membangkitkan Dewa Binatang dan kemudian memanggil Dewa Binatang. Tingkat pertumbuhan Dewa Binatang ini juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan tuannya. Dapat dikatakan bahwa Dewa Binatang dari Sekte Dewa Binatang lebih penting daripada senjata abadi. Justru karena Sekte Dewa Binatang dapat merasuki Dewa Binatang maka Sekte Dewa Binatang menjadi sangat kuat. Setelah dirasuki oleh para Dewa Binatang, tubuh dari binatang yang kuat itu semuanya tumbuh secara eksponensial, dan mereka memperoleh beberapa ciri dari Dewa Binatang, ada yang berambut panjang, dan ada yang tumbuh kukunya tajam, semuanya ciri-ciri binatang. Bifan juga telah melihat beberapa informasi tentang Sekte Binatang Suci, jadi dia mengenalinya secara sekilas. Sungguh tidak terduga bahwa kita benar-benar bertemu dengan orang kuat dari Sekte Dewa Binatang. Bifan sangat terkejut. Namun, meski lawannya adalah orang kuat dari Sekte Dewa Binatang, dia tidak berniat melepaskan mereka. Sekte Dewa Binatang terlalu jauh dari Sekte Huajian, bahkan jika orang tahu bahwa Bifan telah menaklukkan orang-orang kuat dari Sekte Dewa Binatang, itu tidak akan bisa sampai ke telinga Sekte Dewa Binatang. Bahkan jika itu diteruskan, Sekte Dewa Binatang belum tentu mengirim orang-orang kuat ke Sekte Huajian untuk menimbulkan masalah bagi rumah ilahi Liu Jueh hanya untuk orang-orang kuat ini. Oleh karena itu, Bifan masih ingin menundukkan mereka semua, atau menghabisi mereka, jika dia tidak melakukan itu, pihak lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Terlebih lagi, jika orang-orang ini merekrut semua orang kuat dari Sekte Dewa Binatang, saya khawatir semua orang kuat dari Sekte Huajian akan dihancurkan. Dibandingkan dengan Sekte Dewa Binatang, terdapat perbedaan yang sangat besar antara Sekte Huajian dan Sekte Binatang Ilahi, kesenjangannya terlalu besar dan tidak ada perbandingannya. Sekarang dia memutuskan untuk mengambil tindakan, Bifan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengambil tindakan. Dia memilih orang kuat di puncak level Luotiansian untuk mengambil tindakan, tetapi lawannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Orang kuat yang ditemuinya bernama Tuxuan, orang kuat di puncak level Luotiansian, Dewa Binatangnya memiliki kemampuan untuk melipat gandakan kekuatannya dan menggandakan kecepatannya. Bifan baru saja bertengkar dengannya dan tertangkap basa olehnya, hampir terluka. Trik yang hebat, Dewa Binatang yang dimiliki oleh Sekte Dewa Binatang benar-benar berpengalaman, kata Bifan sambil tersenyum. Mengetahui bahwa kami adalah anggota Sekte Dewa Binatang, kamu masih berani menyerang kami. Kamu hanya mencari kematian, teriak Tuxuan dingin. Jadi bagaimana dengan Sekte Binatang ilahi? Selama aku menangkap kalian semua, kalian tetap harus mematuhi perintahku. Kamu masih ingin menaklukkan kami? Itu hanya mimpi, pergilah ke neraka. Tuxuan tiba-tiba menambahkan, bergegas menuju Bifan. Bifan telah mempersiapkan diri dengan baik dan menggunakan jalan ilahi untuk menghindar. Ukul aku jika kamu bisa, teriak Tuxuan. Dia meninju dan bumi hancur, momentumnya sangat mencengangkan. Ukulan ini, seperti kilat, tiba di depan Bifan dalam sekejap. Kecepatan dan kekuatan seperti itu sangat jarang terjadi. Ini juga pertama kalinya Bifan menghadapi pria kuat dari Sekte Dewa Binatang, jadi dia sedikit terkejut. Namun, Bifan tidak pernah kalah dalam persaingan kekuatan. Segera, Bifan menyerang dengan seluruh kekuatannya dan meninju, bertabrakan dengan tinju Tuxuan. Ledakan, kekuatan tinju meluap, dan kekosongan di sekitarnya hancur. Terlihat betapa menakjubkannya kekuatan pukulan keduanya, sungguh mengerikan. Bifan tetap tidak bergerak, dan poster gambar itu terhempas. Dia tidak bisa mempercayainya dan menatap Bifan dengan ekspresi ngeri di wajahnya kamu. Apakah kamu anggota kuat dari klan Naga Iblis? Salah? Aku bukan anggota kuat dari klan Naga Iblis, tapi kekuatanku lebih kuat dari Naga Iblis, jadi Weigoi menyerah, Bifan tertawa. Terlepas dari apakah kamu adalah anggota kuat dari klan Naga Iblis, aku tidak akan pernah menyerah, teriak Tuxuan, dan kemudian dia dengan panik menerkam Bifan dan melancarkan serangkaian serangan sengit. Tuxuan sangat pandai menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh dewa binatang untuk memaksimalkan keunggulannya, sayangnya, ia bertemu dengan Bifan yang lebih unggul dari Tuxuan dalam hal kekuatan, kecepatan, dan keterampilan gerak. Kedua pria itu bertarung dengan sengit dan cemerlang. Ini adalah pertama kalinya Bifan bertemu dengan orang yang begitu kuat, dan dia bertarung dengan sangat gembira. Dibandingkan dengan pertarungan dengan Long Moyuan, pertarungan sesungguhnya antara dia dan Tuxuan adalah Itu hanya persaingan kekuatan dengan Long Moyuan, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kali ini. Bifan pun menjadi energi dan terus menampilkan catatan rahasia dewa perang. Bentuk pertama dari catatan rahasia dewa perang adalah tinju dewa yang tak terkalahkan, bentuk kedua dari catatan rahasia dewa perang adalah tinju ben leisen, bentuk ketiga dari catatan rahasia dewa perang adalah tinju dewa banteng, yang bentuk keempat dari catatan rahasia dewa perang adalah tinju dewa gunung, dan bentuk kelima dari catatan rahasia dewa perang adalah tinju Dewa Naga Pertarungan. Bifan terus melakukan lima gerakan pertama dari catatan rahasia Dewa Perang, menyebabkan kekosongan pecah dan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Tuxuan menerima lima pukulan berturut-turut dari Bifan dan akhirnya terjatuh. Setelah mengalahkan Tuxuan, Bifan tidak menghabisinya. Ia menggunakan segel pengunci jiwa yin yang untuk menaklukkan Tuxuan. Hanya ada beberapa orang kuat di tingkat puncak luotian imortal di enam istana ilahi tertinggi, sangat sulit untuk menaklukkan satu orang. Setelah menaklukkan Tuxuan, Bifan belajar banyak hal. Awalnya ia sedikit khawatir, takut kalau orang kuat lain dari Sekte Dewa Binatang juga ada di dekatnya, ternyata Totem sudah meninggalkan tim bersama anak buahnya dan tidak bersama pasukan besar Sekte Dewa Binatang. Dengan cara ini, Bifan tidak lagi takut dengan dukungan mereka. Bifan mengalahkan orang kuat, dan Sukong, Niu Batian dan lainnya juga menekan dua orang kuat di level Luo Tianxian. Void dan yang lainnya adalah tim beranggotakan lima orang, dan dengan bantuan formasi, efektivitas tempur mereka sangat kuat. Mereka bertanggung jawab untuk berurusan dengan orang-orang kuat di tingkat tinggi Luo Tianxian, dan kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Bifan. Tuyidao juga tidak menganggur, dia bertanggung jawab untuk menyegel orang-orang kuat yang tertindas. Bagaimanapun, dia melakukan semua ini sambil bersembunyi di lonceng penenang jiwa Netherworld. Dunia luar sama sekali tidak mengetahui keberadaan Tuyidao. Bahkan Fukong dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa Tuyidao ada di lonceng penenang jiwa Netherworld. Bifan dan yang lainnya menghabiskan banyak kristal untuk menyiapkan susunan besar, yang sangat kuat. Totem dan yang lainnya menerobos banyak formasi, tetapi mereka tetap tidak bisa keluar. Bifan tidak terburu-buru dan menaklukkan musuh satu per satu. Tuhong, Tumeng, Tuyuan, Tujin, Tuxiong, Tuhuang dan orang-orang kuat lainnya di tingkat puncak Luo Tian Imortal ditundukkan oleh Bifan satu demi satu, dan kemudian disegel oleh Tuyidao. Di antara delapan ahli puncak tingkat Luo Tian Imortal, hanya Totem yang tersisa, dan hanya ada enam ahli tingkat tinggi Luo Tian Imortal yang tersisa. Semakin sedikit orang kuat yang tersisa, semakin rendah kemungkinan untuk keluar dari formasi. Totem bukanlah orang yang sederhana, dia adalah seorang jenius yang tiada tarannya di sekte binatang ilahi. Kepemilikan dewa binatangnya adalah naga yang melonjak, yang dapat meningkatkan kekuatan lima kali lipat, kecepatan empat kali lipat, pertahanan lima kali lipat, dan serangan empat kali lipat. Nama-nama Totem semuanya diubah karena kepemilikan dewa binatang. Di sekte dewa binatang, Totem menunjukkan kekuatan besar dan bakat luar biasa ketika dia masih muda, dan dilatih secara khusus oleh sekte dewa binatang. Sebelum dia berusia seribu tahun, dia telah berkultivasi ke tingkat luotian imortal, yang dianggap relatif tinggi di sekte dewa binatang. Dia baru berusia lebih dari seribu tahun sekarang, dan dia sudah menjadi orang yang kuat di tingkat puncak luotian imortal, yang sangat langka. Sekte dewa binatang memberi Totem banyak senjata peri, yang semuanya berlevel relatif tinggi, membuat efektivitas tempurnya jauh lebih kuat daripada senjata pada level yang sama. Tanpa menggunakan kepemilikan dewa binatang, Totem dapat menyapu sebagian besar orang kuat di tingkat puncak luotian xian. Jika kepemilikan dewa binatang digunakan, Totem akan memiliki sedikit lawan, di sekte dewa binatang, hanya ada sedikit yang lebih kuat darinya. Tuxuan pernah membantu sekte dewa binatang dan memberikan kontribusi besar dengan menghabisi banyak orang kuat dari sekte saingannya. Kali ini ketika dia memasuki dunia lain, dia diizinkan memimpin 36 orang kuat, yang sudah dianggap sebagai yang teratas. Terjebak dalam formasi, Totem masih sangat tenang, setelah dia menggunakan milik dewa binatang, dia memecahkan banyak formasi secara berturut-turut. Namun, formasi besar yang dibuat oleh Bifan berisi formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang sepertinya tidak ada habisnya. Setelah mengerjakannya dalam waktu lama, Totem tidak dapat sepenuhnya menghancurkan formasi. Setelah Bifan mengalahkan orang kuat lainnya di level puncak Luotiansian, dia beristirahat dan menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan formasi besar untuk terus melemahkan kekuatan formasi besar. Meskipun kepemilikan dewa binatang dari sekte dewa binatang sangat kuat, ia juga memiliki efek samping, yaitu konsumsinya jauh lebih besar daripada pertempuran normal. Setelah konsumsi Totem terlalu besar, tidak ada cara untuk bersaing dengan Bifan. Meski sulit mencari lawan, Bifan tidak mau membuang waktu atau mencoba menjadi pahlawan. Oleh karena itu, dia kembali ke kondisi puncaknya, tetapi Totemnya banyak dikonsumsi, dan dia memasuki formasi kecil tempat Totem itu berada. Siapa kamu? Jika kamu bisa, tantang aku sendirian. Apa yang terjadi dengan teman-temanku? Totem meraung. Namaku Bifan, penguasa dari enam istana ilahi tertinggi. Sebagian besar temanmu telah menyerah kepada enam istana ilahi tertinggi kami dan menjadi anggota dari enam istana ilahi tertinggi, kata Bifan sambil tersenyum. Dia berhenti dan melanjutkan kamu telah mengkonsumsi terlalu banyak sekarang dan jauh dari lawanku. Kamu harus tunduk pada enam rumah ilahi tertinggi kami. Wah, kamu sedang mencari kematian. Belum lagi kamu, bahkan orang kuat dengan tingkat kebajikan duniawi sejati-sejati tidak bisa berbuat apa-apa padaku, teriak Totem. Kepemilikan dewa binatang yang dia lakukan belum berakhir, dan dia bergegas menuju Bifan. Kekuatan Totem itu sendiri luar biasa, dan kepemilikan dewa binatangnya sangat kuat, dan keseluruhan kekuatannya sangat tidak normal. Bifan dan dia bertarung satu sama lain, mereka secara mengejutkan berimbang dan tidak ada yang bisa melakukan apapun satu sama lain. Kekuatan keduanya secara keseluruhan hampir sama, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Bifan juga menggunakan serangan kesadaran spiritualnya, tetapi ia juga tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Totem tersebut, dewa binatang buasnya memiliki pertahanannya, yang tidak hanya meningkatkan pertahanan fisiknya, tetapi juga meningkatkan pertahanan jiwanya sebanyak lima kali lipat. Menghadapi lawan yang begitu kuat, Bifan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Diam-diam dia bahagia, jika dia tidak membiarkan Totem menghabiskan banyak kekuatan terlebih dahulu, aku khawatir dia akan kalah untuk pertama kalinya kali ini. Meski Totemnya memakan banyak tenaga, namun daya juangnya masih begitu kuat, dan ia sendiri semakin gila, apalagi saat bertarung, ia seperti sekarat. Setelah bertarung ratusan jurus, Bifan sangat menderita. Jika bukan karena pertahanan Bifan yang luar biasa dan perlindungan tubuh teratai dua warna yang aneh, dia mungkin terluka parah. Bang, dengan pukulan keras, Bifan terlempar. Dulu Bifan lah yang menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menjatuhkan musuh, kali ini dia juga merasakan perasaan tersingkir. Jika orang ini dilengkapi dengan Jing-sen Talismen, aku khawatir kekuatan tempurnya akan jauh lebih besar daripada milikku. Bahkan Long Mo Yuan, yang dilengkapi dengan Jing-sen Talismen, bukan tandingannya. Bifan adalah sangat terkejut dan tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Pikirkan ini. Bifan, kamu punya kekuatan, tapi jika aku tidak mengkonsumsi terlalu banyak, kamu pasti sudah dikalahkan, kata Totem. Kamu benar. Kamu memang sangat kuat. Sayangnya, kepemilikan dewa binatangmu menghabiskan banyak energi. Jika kamu terus bertarung, aku pasti bisa membalikkan keadaan pertempuran, kata Bifan dengan tenang. Melihat Bifan bersikap biasa-biasa saja, Totem kehilangan kepercayaan dirinya. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Bifan itu benar, jika dia melanjutkan, konsumsi Totem akan semakin besar, dan Bifan pasti akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Bifan dan Totem bertarung sengit dalam waktu yang lama, namun masih belum ada pemenang, Void dan yang lainnya mengakhiri pertarungan dan mulai memperbaiki formasi yang hancur. Kekuatan Totem membuat Bifan sangat bersemangat, dia bahkan tidak bergabung dengan Tu Yidaw untuk menghadapinya, tetapi terus menghabiskan kekuatannya. Untuk menang, Bifan tidak akan cukup bodoh untuk bertarung langsung dengan lawannya. Ia punya prinsip sendiri, yaitu menang dengan biaya minimal. Meskipun metode bertarungnya agak tercelah, itu adalah cara terbaik. Bifan bukanlah orang yang bertele-tele, jadi tentu saja dia tidak peduli jika dia tercelah, selama dia bisa memenangkan Totem, meskipun caranya tercelah, itu tetap sepadan. Setelah pertempuran sengit untuk waktu yang lama, konsumsi Totem meningkat, dan Bifan secara bertahap berada di atas angin. Dalam hal efektivitas tempur yang bertahan lama, saya khawatir tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat menandingi Bifan. Terdapat teratai aneh dua warna di tubuhnya yang dapat memulihkan kekuatan keabadian dan kesadaran secara instan, meskipun memakan banyak, ia dapat segera pulih. Setelah bertarung sekian lama, dia sangat kelelahan, namun dia segera pulih. Oleh karena itu, Bifan menjadi lebih berani saat bertarung, dan ini sangat tidak normal. Totem sangat terkejut, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu sulit. Serangannya cukup kuat dan kekuatannya luar biasa, tapi serangan sekuat itu sepertinya tidak berpengaruh pada Bifan. Tidak hanya itu, Bifan tiba-tiba memulihkan kekuatan abadi yang hilang, yang sangat mengurangi semangat juang Totem. Awalnya, kedua belah pihak mengonsumsi kekuatan, yang wajar saja, tetapi sekarang kekuatan Bifan telah pulih sepenuhnya, dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Jika pertarungan sengit terus berlanjut, Totemnya akan menjadi lebih buruk. Dengan setiap pukulan, dia dihempaskan oleh Bifan. Ah, Totem menjadi gila. Dia menjadi kasar, bingung, dan bahkan lebih tidak terorganisir, hampir mustahil untuk mengalahkan Bifan. Bifan mengambil kesempatan untuk terus menyerang, dia tidak membutuhkan Totem untuk menyerah, dia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Pertahanan Totem sangat kuat, dan meskipun terus-menerus terkena pukulan keras, ia tidak akan dapat dikalahkan dengan mudah. Dia menggunakan segala macam metode, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan Bifan. Untuk mengalahkan Totem dengan cepat, Bifan tidak mau membuang waktu. Dia menggunakan tinju suci seratus perang dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari tinju suci seratus perang, kekuatan tinju suci seratus perang masih jauh lebih kuat daripada catatan rahasia dewa perang. Keterampilan seni bela diri macam apa yang kamu lakukan yang begitu kuat. Totem berkata dengan kaget. Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus menunggu sampai kamu menjadi anggota enam istana ilahi tertinggi, kata Bifan sambil tersenyum. Saya tidak akan bergabung dengan rumah ilahi enam Jue. Saya dilahirkan sebagai anggota sekte dewa binatang dan mati sebagai hantu dari sekte dewa binatang. Bahkan jika saya kalah, saya rela mati, teriak Totem. Ya, mari kita tunggu dan lihat. Bifan mencibir. Dia terus menyerang dengan ganas dan menampilkan tinju suci seratus perang. Setelah mempelajari catatan rahasia dewa perang, pemahamannya tentang tinju suci seratus perang menjadi lebih menyeluruh, sehingga kekuatan tinju suci seratus perang sudah ada, tak tertandingi. Bentuk keempat dari tinju suci seratus perang adalah berlian yang sangat cepat. Bor ringan yang berputar cepat mencapai kecepatan ekstrimnya dan menembus Totem. Darah muncrat, dan tubuh Totem itu tertusuk dan terluka parah. Totem itu terluka parah, namun tetap berdiri kokoh dan bertahan di sana. Bifan kemudian menggunakan kekuatan ilahi Yin yang dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Setelah beberapa kali serangan, Totem akhirnya tidak tahan lagi dan terjatuh. Sebelum pingsan, Totem melirik Bifan dengan enggan. Faktanya, kekuatan Totem memang lebih unggul dari Bifan, jika dia tidak menghabiskan banyak kekuatan sebelumnya, dia pasti mampu mengalahkan Bifan. Sayangnya, Bifan menggunakan formasi besar untuk mengkonsumsi kekuatannya terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan taktik penundaan untuk terus mengkonsumsi kekuatan Totem, yang pada akhirnya menyebabkan kekalahan Totem. Bifan pasti bisa mengalahkan Totem dengan cara lain, jika dia bergabung dengan Tuyidao, bahkan jika Totem berada di puncaknya, kekuatannya paling banyak sama dengan Bifan. Tapi dia tidak melakukan itu, pertama untuk menyimpan beberapa kartu truf, dan kedua untuk mencegah orang kuat lainnya lewat. Saat ini, yang terbaik adalah mengalahkan Totem dengan cara yang lebih menghemat tenaga kerja. Setelah mengalahkan Totem, Bifan segera mengambil tindakan dan menggunakan segel pengunci jiwa yin yang untuk mengendalikannya. Hampir tidak mungkin merekrut orang kuat seperti Totem. Oleh karena itu, paling aman adalah mengendalikannya secara langsung. Orang kuat yang dikendalikan oleh segel pengunci jiwa yin yang tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan Bifan, jadi dia bisa yakin. Totem dan yang lainnya sangat kuat, tapi sayangnya mereka semua ditundukkan dengan paksa, sehingga ke-32 dari mereka terluka parah dan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, dan tidak dapat membantu Bifan dan yang lainnya berburu monster. Tapi tidak masalah, dia menaklukkan 32 orang kuat dari Sekte Dewa Binatang, yang merupakan keuntungan besar. Sekte Dewa Binatang dan Klan Dewa Binatang adalah ras yang relatif kuat di enam alam, kepemilikan Dewa Binatang adalah kekuatan magis yang diimpikan oleh orang kuat lainnya dari semua ras, tetapi ras lain tidak dapat mempelajarinya. Ada banyak orang kuat yang menghususkan diri dalam mempelajari kepemilikan Dewa Binatang, namun sayangnya mereka masih belum berhasil. Beberapa orang kuat mencari cara lain untuk menempa peralatan, dan kemudian menyegel jiwa beberapa orang kuat di dalamnya. Setelah dirasuki, mereka dapat meningkat beberapa kemampuan, seperti bidalam armor Dewa Beladiri surgawi biasa, kepemilikan Dewa Beladiri didasarkan pada kepemilikan Dewa Binatang, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan kepemilikan Dewa Binatang. Bifan telah mengendalikan begitu banyak orang kuat dari Klan Dewa Binatang, dan ketika mereka dewasa, mereka dapat memainkan peran besar dalam pertumbuhan enam rumah ilahi tertinggi. Kepemilikan Dewa Binatang, ditambah dengan jimat ilahi, adalah pasangan yang sempurna, saya yakin hal itu dapat memaksimalkan kemampuan orang-orang kuat dari sekte Dewa Binatang. Memikirkan keindahannya, senyuman muncul di bibir Bifan. Mereka memperbaiki formasi dan terus berburu monster. Tak satupun dari tim lain di sekte Huajian yang meminta bantuan, mereka mungkin belum bertemu orang kuat dari kekuatan lain. Rahasia hutan batu cepat atau lambat akan terungkap, tetapi semakin lama ditemukan, semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh Bifan dan yang lainnya. Oleh karena itu, Bifan dan yang lainnya berburu monster kecuali saat waktu istirahat, dan mereka tidak ingin membuang waktu. Monster di level dasar Luotiansian tidak mungkin memiliki batu luar angkasa dewa di tubuhnya, secara relatif, monster di level puncak Luotiansian memiliki peluang yang sangat tinggi untuk memiliki batu luar angkasa dewa di tubuhnya. Sangat disayangkan Bifan dan yang lainnya tidak punya pilihan saat berburu monster, apapun monster yang tertarik, mereka harus menghabisi semuanya. Bifan tidak terlalu peduli, dia hanya bisa berburu monster sebanyak mungkin. Setelah tidak bersama Hua Yunfeng dan yang lainnya, mereka dapat menyerang tanpa hambatan tanpa takut memperlihatkan kartu truf mereka, sehingga mereka memburu monster lebih cepat. Sekelompok monster terbunuh, dan Bifan serta yang lainnya terlihat sangat bersemangat. Tentu saja, hampir setiap hari, mereka menghubungi Hua Yunfeng untuk menanyakan situasi mereka. Karena Hua Yunfeng dan yang lainnya dibantu oleh formasi Tianlong Baksuan, mereka tidak lamban dalam berburu monster, selain itu mereka sangat terukur setiap kali memancing monster, sehingga korban jiwa sangat sedikit. Tidak ada yang mengganggu mereka, jadi Bifan dan yang lainnya berburu monster selama delapan hari lagi, mereka bersenang-senang menghabisi monster yang tak terhitung jumlahnya. Pada hari ini, mereka menerima pesan dari Hua Yunfeng yang mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengan orang kuat dari Sekte Wuxin. Orang-orang kuat dari Sekte Wuwu dan Sekte Hua Jian pada awalnya adalah musuh, sekarang setelah mereka bertemu dan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari hutan batu, mereka secara alami akan memulai pertarungan. Pada awalnya, Sekte Wuwu dan Sekte Hua Jian bertemu satu sama lain, mereka menemukan bahwa orang-orang kuat dari Sekte Hua Jian terus-menerus menjebak dan menghabisi monster di sana, dan mereka sangat cemburu. Untuk merebut wilayah tersebut, mereka mengambil tindakan, dan mereka tidak memberi tahu sesama murid, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan sendiri. Manusia itu egois, tidak heran mereka memang egois. Awalnya, mereka memiliki keuntungan dan tentu saja tidak takut dengan orang kuat dari Sekte Hua Jian. Tapi saat mereka mengambil tindakan, orang-orang kuat dari Sekte Hua Jian segera meminta bantuan, dan sejumlah besar orang kuat tiba, menghabisi sekelompok orang kuat dari Sekte Wuwu dan melarikan diri ke segala arah, menyebabkan banyak korban jiwa. Beberapa orang kuat dari Sekte Wuyi melarikan diri, mereka segera memberi tahu orang kuat dari Sekte Wuyi dan menjelaskan manfaat menjebak dan menghabisi monster di dekat hutan batu. Ditambah dengan kehadiran musuh Sekte Hua Jian, orang-orang kuat dari Sekte Wu Xin menjadi bersemangat. Basmi semua orang di Sekte Hua Jian. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang dari Sekte Hua Jian pergi kali ini, terutama Bifan. Koma, Sekte Hua Jian mengumpulkan semua orang kuat dan dengan cepat bergegas menuju hutan batu. Adapun Sekte Hua Jian, mereka menghabisi beberapa orang kuat dari Sekte Wu Xin dan melarikan diri bersama beberapa orang, jadi mereka tahu bahwa mereka dalam masalah kali ini. Oleh karena itu, mereka segera memberi tahu setiap tim, dan semua orang segera berkumpul. Setelah Bifan dan yang lainnya menerima pemberitahuan tersebut, mereka segera bergegas, mereka datang relatif terlambat karena Hua Yun Feng baru menghubungi Bifan setelah dia mengetahui situasi spesifiknya. Ada lebih dari 800 orang kuat di Sekte Hua Jian, dan sekarang hanya tersisa 600 orang. Ada lebih dari 100 orang kuat di antara mereka, semuanya dibasmi oleh monster karena mereka memikat terlalu banyak monster. Di antara 600 orang kuat, banyak yang terluka. Mereka tidak tahu berapa banyak orang kuat yang tersisa dari Sekte Wu Wu, tapi bagaimanapun juga, Sekte Wu Wu tidak mudah untuk dihadapi. Ekspresi semua orang tidak bagus, bahkan Hua Yun Xiao pun seperti ini. Orang kuat dari Sekte Wu Yi pasti akan segera tiba, apa yang harus kita lakukan sekarang. Sekte Wu Wu sangat kuat, jika kita bertarung langsung dengan mereka, kita pasti akan kalah banyak. Kali ini kita memasuki dunia berbeda untuk menghabisi monster, bukan untuk bertarung sampai mati dengan Sekte Wu Wu. Koma, semua orang banyak bicara dan tidak tahu harus berbuat apa. Segera, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Hua Yun Xiao untuk melihat apa yang akan dia putuskan. Hua Yun Xiao adalah pemimpin tuan muda dari Sekte Hua Jian, dan semua orang masih percaya padanya. Melihat situasi ini, Hua Yun Feng tidak berdaya. Dia tahu situasi ini akan seperti ini, tapi dia tetap merasa tidak enak. Hua Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata yang saya inginkan adalah mundur sementara dari hutan batu dan membiarkan Wu Wu Zhong melarikan diri. Hal ini dapat menghindari pertarungan dengan orang-orang kuat Wu Wu Zhong, dan juga memungkinkan mereka untuk memikat monster. Mereka tidak saya tidak tahu situasinya. Sangat mudah untuk menarik sejumlah besar monster, dan ketika saatnya tiba, kita akan mengandalkan monster ini untuk menghabisi beberapa orang kuat dari Sekte Wu Wu dan melemahkan kekuatan Sekte Wu Wu. Dia berhenti dan melanjutkan saya tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang. Ini ide yang bagus, saya mendukungnya, kata Hua Yun Hai. Hua Yun Feng menganggup dan berkata, saya juga mendukungnya. Ada yang mendukung, ada pula yang merespons. Metode yang dikatakan Hua Yun Xiao adalah solusi terbaik dalam situasi saat ini. Jika tidak ditangani dengan baik akan sangat merepotkan. Tuan Bifan, bagaimana menurutmu? Hua Yun Xiao bertanya. Hua Yun Xiao tidak bertanya pada orang lain, tapi dia ingin bertanya pada Bifan, yang menunjukkan bahwa dia menghargai Bifan. Semua orang memandang Bifan, menunggu pendapatnya. Ada banyak orang kuat di Sekte Hua Jian, dan status Bifan di antara mereka sangat tinggi. Bifan berpikir sejenak dan berkata, ide Tuan Muda Hua Yun Xiao bagus, tapi kita masih perlu melakukan sesuatu. Mari kita sembunyikan dulu agar orang kuat dari Sekte Wu Yi tidak dapat menemukannya. Jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka pasti akan memburunya. Monster, pada saat itu, kita akan semakin jauh, menstimulasi energi darah dengan keras, menarik sejumlah besar monster, dan menggunakan kekuatan monster, kita akan menghabisi orang kuat dari Sekte Wu. Benar? Kata Prefek Bifan Baiklah, ayo kita lakukan seperti ini, kata Hua Yun Xiao sambil tersenyum. Setelah itu, mereka menjauh dari hutan batu dan mencari tempat untuk bersembunyi. Selama Anda menyiapkan formasi yang bagus, tidak sulit untuk bersembunyi. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang kuat dari Sekte Wu Wu untuk tiba di sekitar hutan batu, mereka mencari selama dua hari dua malam, namun tidak ada orang kuat dari Sekte Hua Jian yang ditemukan. Haha orang-orang kuat dari Sekte Hua Jian mungkin tahu bahwa kita akan datang, jadi mereka melarikan diri. Mungkin, saya memperkirakan hanya ada sekitar setengah dari orang kuat yang tersisa di Sekte Hua Jian. Mereka tahu bahwa kita akan datang, jadi tidak mengherankan jika mereka melarikan diri. Saat ini, masih ada lebih dari 700 orang tersisa di Sekte Wu Wu, yang memang jauh lebih kuat dari Sekte Hua Jian. Begitu mereka bertarung langsung, Sekte Hua Jian akan menderita. Kakak Senior Wu Wei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Wei melihat sekeliling jika kita ingin menemukan orang kuat dari Sekte Hua Jian, itu mungkin sulit. Sebaiknya kita berburu monster di sini. Bukankah orang kuat dari Sekte Hua Jian memikat monster di sekitar? Kita akan melakukan hal yang sama, percayalah. Akan ada panen yang sangat bagus, ini adalah tanah harta karun, saya yakin orang kuat dari Sekte Hua Jian tidak akan mudah menyerah, jadi kami di sini, menunggu orang kuat dari Sekte Hua Jian muncul. Oke, mari kita dengarkan Kakak Senior Wu Wei. Dengan tanah harta karun seperti itu, kita bisa pulang dengan muatan penuh. Koma, orang-orang kuat dari Sekte Wu Wu mulai memikat monster dan kemudian menghabisi mereka. Mereka tidak paham dengan situasinya, jadi mereka sangat berhati-hati, lebih dari 700 orang kuat tidak berpisah dan berburu monster bersama di tempat yang sama. Mereka memikat sekelompok monster dan dengan cepat menghabisi mereka. Setelah menerima manfaatnya, orang-orang kuat dari Sekte Wu menjadi lebih tidak bermoral, memikat banyak monster dan kemudian menghabisi mereka. Mereka menetap di dekat hutan batu dan tidak pernah ingin pergi. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan mau pergi setelah mengetahui manfaatnya. Orang-orang kuat dari Sekte Wu Yi berburu monster selama beberapa hari, tetapi tidak terjadi apa-apa, dan mereka perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaan mereka. Orang-orang kuat dari Sekte Hua Jian telah mengirimkan orang-orang kuat untuk mencari tahu lokasi orang-orang kuat dari Sekte Wu Xin. Beberapa hari kemudian, orang-orang kuat dari Sekte Wu Wu telah dibagi menjadi beberapa tim dan berpencar untuk berburu monster. Koma, kami akhirnya bisa mengambil tindakan, Hua Yun Feng tampak sangat bersemangat. Ya, kami akan dibagi menjadi beberapa tim dan bertindak pada saat yang sama untuk menimbulkan korban jiwa yang maksimal bagi Wu Wu Zhong, kata Hua Yun Xiao. Bi Fan dan yang lainnya sendirian, jadi mereka berpencar. Sayangnya, orang yang dihadapi Bi Fan dan yang lainnya adalah kelompok Wu Wei. Di kejauhan, Bi Fan melihat sosok Wu Wei, sosok monster pembas Mi Wu Wei begitu agung sehingga Bi Fan sekilas mengenalinya. Wu Wei, apakah kamu tidak suka berburu monster? Aku akan membiarkanmu menghabisi sebanyak yang kamu bisa, Bi Fan menunjukkan senyuman sinis. Niu Batian memandang Bi Fan dan berkata, Tuan, berapa banyak darah yang perlu kamu keluarkan? Lebih banyak lebih baik kali ini. Setiap orang harus memikat cukup banyak monster dengan setetes esensi darah, kata Bi Fan sambil tersenyum. Baiklah, Sang Buddha akan menambahkan beberapa bahan ke dalamnya, haha Fukong tertawa. Mari kita mulai, lalu tunggu dan lihat pertunjukannya, Bi Fan mencibir. Semua orang, termasuk Bi Fan, mengambil setetes sari darah dan kemudian mengeluarkan darahnya. Darahnya luar biasa, tapi hanya monster yang bisa mencium bau darah dengan tajam. Sejumlah besar energi darah muncul, segera membuat khawatir para monster. Di hutan batu, banyak monster menjadi gelisah dan kemudian naik ke langit. Beberapa monster ini sangat kuat, dan banyak monster yang tidak berani mendekati mereka. Ribuan monster muncul dan bergegas ke arah Bi Fan. Dari arah lain, sudah hampir waktunya untuk mengambil tindakan, mereka lebih lembut dari Bi Fan, dan mereka tidak menarik banyak monster, sekitar 5 hingga 600. Totalnya ada 4 hingga 5 ribu monster, begitu banyak monster yang terbang pada saat bersamaan, menimbulkan suara yang sangat keras. Orang kuat dari Sekte Wu sedang sibuk berburu monster ketika tiba-tiba langit menjadi gelap dan suasananya sangat menyedihkan. Orang-orang dari Sekte Wu Yi semuanya berburu monster dan tidak memperhatikan situasi di sekitarnya sama sekali, ketika sejumlah besar monster terbang dan melihat manusia yang kuat di bawah, bertarung sengit dengan monster, mereka secara alami bergegas turun untuk menghabisi mereka. Di mata monster, semua manusia dan makhluk adalah makanannya, ketika mereka melihat makanan, secara alami mereka mengerumuninya. Ratusan monster berkerumun dan segera mengepung orang kuat dari Sekte Wu dan mereka mengabaikan energi darah. Yang ada di depanmu adalah makanan, kenapa kamu peduli dengan darahmu? Tidak, kenapa banyak sekali monster yang muncul? Lari demi hidupmu. Monster itu gila, lari. Koma, orang-orang kuat dari Sekte Wu membuat kekacauan dan melarikan diri dengan cepat. Sayangnya, ada begitu banyak monster sehingga hanya sedikit orang yang bisa melarikan diri. Banyak orang kuat ditelan monster sebelum mereka sempat bereaksi. Wu Yi relatif waspada, tetapi ketika jumlah monster tiba-tiba bertambah, dia merasakan ada yang tidak beres. Tidak bagus? Sepertinya ada lebih banyak monster, kata Wu Yi keras. Saudaraku, tidak apa-apa. Lebih banyak monster akan baik untuk kita. Ayo kita basmi mereka semua dengan seluruh kekuatan kita. Kita pasti akan menghabisi semua monster. Mungkin kita bisa mendapatkan batu dewa luar angkasa, dan kemudian kita akan makmur. Bunuh. Space Divine Stone ada tepat di depanmu. Sangat disayangkan orang-orang kuat dari Sekte Wu Yi begitu cemburu sehingga mereka tidak peduli sama sekali dengan kata-kata Wu Yi. Wu Yi berteriak mundur. Situasinya semakin buruk. Kakak senior, apa yang kamu takutkan? Paling buruk? Kita bisa memanggil orang kuat lain dari Sekte Wu Yi kita dan kita bisa menghancurkan mereka. Benar? Kakak, kita berhasil. Koma. Melihat monster yang semakin banyak, tidak ada yang mau pergi, dan mereka masih memikirkan hal-hal baik. Wu Yi tidak bisa meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian, jadi dia tidak punya pilihan selain menghubungi teman lainnya. Koma. Bifan dan yang lainnya berdiri di kejauhan, menyaksikan orang-orang kuat dari Sekte Wu Yi secara bertahap dikelilingi oleh monster. Orang-orang kuat dari Sekte Wu Yi sangat serakah. Mereka hampir terkepung, tetapi mereka bahkan tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka ingin berburu lebih banyak monster, kata Kalajengking beracun sambil tersenyum. Mereka mencari kematian, biarkan mereka ditelan monster, kata Niubatian sambil tersenyum. Wu Hen tersenyum dan berkata sayang sekali harta karun orang-orang ini, sayang sekali, sayang sekali. Lupakan harta karunnya, selama kita bisa menghancurkan Wu Wu Zhong, itu sudah cukup, kata Bifan sambil tersenyum. Bifan tidak pernah kaku, selama dia bisa menghancurkan musuh, tidak masalah jika keuntungannya berkurang. Secara relatif, menghancurkan musuh adalah tujuan utama, dan harta adalah tujuan kedua. Akan terlalu sulit untuk mendapatkan harta karun itu setelah ditelan monster. Tuan Bifan, haruskah kita menambahkan api lagi? Fukong berkata sambil tersenyum. Tidak perlu, monster semakin banyak. Selama pengepungan terbentuk, sangat sedikit yang bisa melarikan diri, gumam Bifan. Monster semakin banyak, dan bahkan Bifan pun merasa ketakutan. Ini tidak bagus. Minggir dulu. Kekuatannya sangat kuat. Bifan berkata dengan kaget. Mungkinkah monster tingkat kebajikan duniawi sejati telah muncul? Cheng Yuanbing bertanya dengan kaget. Memang benar? Kali ini mereka membangkitkan Ibel 1 dolar pada tingkat kebajikan duniawi yang abadi, dan Bifan adalah orang pertama yang mengetahuinya karena dia mendapat bantuan lonceng penenang jiwa Netterworld. Segera setelah itu, Wu Wei juga merasakan aura monster pada tingkat kebajikan duniawi sejati. Ekspresi Wu Wei berubah drastis dan dia mengutuk dengan keras sialan, Ibel 1 dolar pada tingkat kebajikan duniawi sejati abadi telah muncul, saya harus menyingkirkan mereka semua. Dia mengabaikan yang lain dan keluar dari pengepungan terlebih dahulu. Meskipun monster-monster itu membentuk lingkaran pengepungan, mereka tidak tahu cara menggunakan formasi, jadi secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menutup semua rute. Meskipun Wu Wei marah, hanya ada sekitar 20 orang yang mengejarnya, dan sisanya masih ragu-ragu. Dalam sekejap, Ibel 1 dolar di tingkat kebajikan duniawi sejati abadi muncul, dia begitu kuat sehingga dengan nafas yang tiba-tiba, tiga orang kuat di tingkat luo tiansian ditelan olehnya. Setan di tingkat kebajikan bumi abadi sejati mulai menyapu, dan mereka melahap orang kuat dengan sangat cepat, dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang kuat dilahap. Melihat anak buahnya dilahap satu per satu, Wu Wei pergi dengan kesal ayo mundur. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku sangat marah. Kakak senior tak takut, ayo mundur. Cepat bergabung dengan tim lain. Tidak ada gunanya. Saya menghubungi beberapa tim, tetapi tidak ada tanggapan. Saya khawatir mereka semua dalam masalah. Wu Wei menghela nafas. Kenapa? Kenapa monster itu tiba-tiba membuat kerusuhan? Sialan? Aku khawatir orang-orang dari Sekte Huajian lah yang merencanakan sesuatu. Aku tahu mereka tidak akan menyerah begitu saja pada tempat sebaik itu. Selanjutnya, kita mungkin akan diserang oleh orang-orang kuat dari Sekte Huajian, jadi kita harus berhati-hati, kata Wu Wei dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata Wu Wei keluar, 20 orang kuat yang tersisa begitu ketakutan hingga tubuh mereka bahkan gemetar. Kakak senior Wu Wei, sebaiknya kita melarikan diri demi hidup kita. Benar? Aku hanyalah orang seperti diriku sendiri. Ayo tinggalkan dunia lain ini secepat mungkin. Melihat anak buahnya gemetar saat berbicara, Wu Wei tampak murung dan mengumpat sampah. Mereka semua adalah sekumpulan sampah. Melihat Wu Wei marah, anak buahnya menjadi semakin ketakutan. Mundur. Wu Wei tidak punya ide untuk melanjutkan. Dia benar-benar kecewa dengan orang-orang ini. Dengan 20 tentara yang tersisa dan jenderal yang kalah, Wu Wei dan yang lainnya melarikan diri. Melihat Wu Wei dan yang lainnya mundur, Bi Fan dan yang lainnya mengikuti. Awalnya, Bi Fan dan yang lainnya tidak berani tinggal di sini karena terlalu banyak monster di dekatnya dan mereka akan dimakan monster jika mereka tidak hati-hati. Tuan Bi Fan, apakah menurutmu kita bisa menghabisi Wu Wei kali ini? Meng Chen bertanya. Bi Fan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak mudah untuk menghabisi Wu Wei, dan orang kuat yang tersisa dari sekte Wu Wei pasti akan berkumpul bersama. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang tersisa di sekte Wu Wei. Kalau begitu, bukankah kita juga punya teman? Kata Niu Batian. Ya, tapi jika Wu Wei fokus untuk melarikan diri, akan sulit menjebak dan menghabisi mereka. Bi Fan masih belum sepenuhnya yakin. Tidak peduli apa, Bi Fan dan yang lainnya tetap mengejarnya, tidak membiarkan Wu Wei dan yang lainnya lolos. Pada saat yang sama, Bi Fan juga menghubungi Hua Yun Feng dan menanyakan situasi di sana. Mengetahui bahwa mereka juga mengejar orang-orang kuat dari sekte Wu Wu yang melarikan diri, Bi Fan tidak membiarkan mereka datang untuk bergabung dengan mereka. Dia percaya bahwa selama dia terus melacak untuk sementara waktu, orang-orang kuat dari sekte Wu Wu pasti akan berkumpul. Oleh karena itu, Bi Fan tidak terburu-buru mengambil tindakan, karena dia ingin melakukannya, dia pasti akan melakukannya. Jika mereka tidak memusnahkan semua orang kuat dari sekte Wu Wu, mereka benar-benar tidak akan merasa nyaman. Jika mereka menyebarkan situasi di hutan batu kemana-mana, orang kuat dari sekte Hua Jian tidak akan bisa mendapatkan apapun manfaat. Segera, Bi Fan memberitahu tim lain, meminta mereka untuk menghabisi semua orang kuat dari sekte Wu Wu. Jika mereka tidak yakin, mereka sebaiknya tidak mengambil tindakan untuk saat ini dan ikuti saja mereka. Hua Yun Xiao dan yang lainnya mendengarkan ide Bi Fan dan segera mengikutinya. Pengejaran ini berlangsung selama setengah hari, dan orang-orang kuat dari sekte Wu Wu akhirnya perlahan berkumpul. Sebagian besar dari lebih dari 700 orang kuat di sekte Wu Yi dibasmi oleh monster, hanya menyisakan lebih dari 150 orang kuat. Beberapa dibasmi oleh orang kuat dari sekte Hua Jian di sepanjang jalan. Sekarang hanya tersisa kurang dari 100 orang kuat. Melihat orang-orang yang tersisa, mata Wu Wei sangat dingin. Sekte Hua Jian akan menghancurkanmu cepat atau lambat. Kakak senior tak takut, kita tidak punya banyak orang sekarang, dan kebanyakan dari mereka terluka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kakak senior Wu Wei, kami semua mendengarkanmu. Koma, melihat wajah orang-orang ini, Wu Wei sangat marah dan diam-diam mengutuk mereka semua adalah sekelompok sampah. Mereka tidak mendengarkan saya sebelumnya, tetapi sekarang hanya ada beberapa orang yang tersisa, jadi mereka membiarkan saya mengambil alih komando. Ketika saatnya tiba untuk kembali, saya khawatir saya harus menyalahkan saya. Dia tersenyum dan berkata, saudaraku, saya tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki kebajikan, tidak memiliki kemampuan, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk memimpin semua orang. Saya pikir lebih baik memilih saudara senior dengan senioritas paling tinggi untuk mengambil alih komando. Saya aku bersedia menuruti perintah. Saat ini belum ada seorang pun yang mau berdiri dan memikul tanggung jawab penting, biasanya mereka ingin menjadi pemimpin dan berhak berbicara. Kakak senior Wu Wei, kamu harus mengambil alih komando. Semua orang akan mendengarkanmu. Maaf, saya tidak bisa memerintah semua orang. Saya bahkan tidak bisa memerintah bangsa saya sendiri, kata Wu Wei dingin. Kakak senior Wu Wei, tolong berhenti mengucapkan kata-kata marah. Anda adalah pemimpin yang pantas. Wu Wei terbilang berguna, tapi dia tidak mudah setuju untuk menjadi pemimpin. Tidak banyak orang kuat yang tersisa di sekte Wu Yi, jadi meskipun mereka menjadi pemimpin, itu tidak ada artinya. Ketika mereka pertama kali memasuki dunia berbeda, ada lebih dari 1.200 orang kuat dari sekte Wu Wu, yang jumlahnya sangat besar. Lebih dari selusin orang kuat di tingkat puncak Luotian Imortal bersaing untuk mendapatkan posisi pemimpin, ingin memimpin kelompok. Wu Wei adalah orang yang paling menjanjikan untuk menjadi pemimpin, namun sayangnya, dia ditipu oleh beberapa orang kuat di level puncak Luotian Imortal, mencegahnya menjadi pemimpin. Sekarang situasinya tidak menguntungkan, saya ingin mendorong Wu Wei keluar, Wu Wei tidak bodoh, sebaliknya, dia sangat pintar. Melihat bahwa Wu Wei bukanlah pemimpinnya, orang-orang kuat dari sekte Wu Wu tidak punya pilihan. Orang-orang kuat dari sekte Wu Wu terus melarikan diri, mereka juga tahu bahwa orang-orang kuat dari sekte Hua Jian sedang mengejar mereka dan tidak berani tinggal sama sekali. Namun, beberapa orang mulai memikirkan cara untuk menyalahkan orang lain. Kali ini kerugian Wu Zhong sangat besar, seseorang harus bertanggung jawab. Wu Wei berkecil hati dan tidak mempedulikan hal-hal ini lagi, selama tanggung jawab tidak dilimpahkan padanya. Koma, Bi Fan tetap berhubungan dengan Hua Yun Feng dan yang lainnya dan mengetahui bahwa semua orang sudah berada di tempatnya. Segera, Hua Yun Xiao mengeluarkan perintah, dan operasi untuk mengepung dan menghabisi orang-orang kuat dari sekte Wu dimulai. Bunuh, Serang, Basmi semua orang kuat dari sekte Wu Wu, jangan tinggalkan siapapun. Bukankah sekte Wu Yi sangat sombong? Mereka tidak akan pernah bisa menjadi sombong lagi. Koma, ada hampir 600 orang kuat dari sekte Hua Jian, dan mereka semua bergegas keluar. Kali ini, mereka memburu orang-orang kuat sekte Wu Wu di sepanjang jalan, dan kerugian mereka hampir dapat diabaikan. Orang-orang kuat dari sekte Wu Wu kehilangan semangat juangnya dan hanya ingin melarikan diri, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Hampir 600 orang kuat bergegas keluar dengan momentum sedemikian rupa sehingga orang-orang kuat dari sekte Wu Wu menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka semua ingin melarikan diri. Hua Yun Xiao dan yang lainnya telah bersiap dengan baik, setelah mereka bergegas keluar, mereka dengan cepat menyebar untuk mengepung orang-orang kuat dari sekte Wu Wu, dan kemudian membentuk formasi besar untuk mencegah orang-orang kuat dari sekte Wu Wu melarikan diri. Bifan dan yang lainnya bahkan lebih cerdik untuk memberi waktu bagi Hua Yun Xiao dan yang lainnya, mereka bertanggung jawab untuk mengganggu orang-orang kuat dari sekte Wu Wu untuk melarikan diri. Siapapun yang ingin menggunakan kekuatan magis dan hukum untuk melarikan diri diganggu oleh Bifan dan yang lainnya. Wu Wei bergegas keluar beberapa kali, tetapi gagal keluar. Dia menenangkan diri, memandang Bifan dan yang lainnya, dan berkata dengan marah orang-orang dari sekte Hua Jian sangat tercelah. Tercelah? Haha Hua Yun Xiao tertawa terbahak-bahak kamu tidak tercelah. Jika kamu tidak serakah, kami tidak akan punya kesempatan. Kakak senior Hua Yun Xiao, basmi orang-orang ini. Sekte Wu Wu akan kehilangan semua orang kuat yang dikirimnya ke dunia lain kali ini. Kerugian seperti itu tidak tertahankan bagi sekte Wu Wu. Faktanya, hilangnya lebih dari seribu orang kuat di bawah tingkat kebajikan bumi abadi sejati oleh Wu Wu Zong bukanlah apa-apa bagi sekte Wu Wu. Namun mereka tidak mendapatkan keuntungan dari dunia lain, yang pasti akan berdampak pada perkembangan sekte Wu Wu di masa depan. Terlebih lagi, orang-orang kuat yang bisa dikirim ke dunia lain semuanya luar biasa. Hilangnya karakter seperti Wu Wei juga merupakan pukulan besar bagi sekte Wu Wu. Hua Yun Xiao, jika kita punya kemampuan, Ayo bertarung sendirian. Apa gunanya ini? Kata Wu Wei lantang. Hua Yun Xiao ragu-ragu, bertanya pada dirinya sendiri apakah dia lawan yang tidak kenal takut. Wu Wei, lawanmu adalah aku. Jika kamu ingin bertarung sendirian, aku akan menemanimu. Kata Bi Fan sambil tersenyum. Melihat Bi Fan, wajah Wu Wei berubah sangat jelek. Saat itu, Bi Fan masih menjadi orang kuat di alam abadi emas, dan Wu Wei tidak lagi mampu mengalahkannya. Sekarang, Bi Fan sudah menjadi orang kuat di alam abadi luotian, dan Wu Wei semakin tidak yakin untuk mengalahkannya. Namun, meski tidak ada cara untuk mengalahkannya, itu masih lebih baik daripada dikepung. Oke, biarkan aku mengalahkanmu. Wu Wei setuju dengan tegas. Saudara Bi Fan, kita memiliki keuntungan, tidak perlu melawannya sendirian, kata Hua Yun Feng. Tidak masalah, aku pasti akan mengalahkan mereka. Kalian harus berurusan dengan yang lain terlebih dahulu. Bi Fan penuh percaya diri. Hati-hati, pertempuran dimulai, dan orang-orang kuat dari sekte Hua Jian mengambil tindakan pada saat yang sama, menghabisi orang-orang kuat dari sekte Wu Wu satu demi satu. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, dan ini adalah perang sepihak. Namun, Bi Fan dan Wu Wei tidak meninggalkan pengepungan, melainkan memulai pertempuran sengit di dalam pengepungan. Pada awalnya, Bi Fan mampu memblokir Wu Wei hanya dengan mengandalkan serangan kuatnya dengan kesadaran spiritualnya. Namun kali ini Bi Fan tidak menggunakan serangan spiritualnya, melainkan mulai melawan Wu Wei dengan tinju dan tendangan. Catatan rahasia dewa perang sangat kuat, dan dikombinasikan dengan kekuatan dominan Bi Fan, keduanya saling melengkapi. Dia mengeluarkan catatan rahasia dewa perang, yang begitu kuat hingga menghancurkan kehampaan. Begitu catatan rahasia dewa perang keluar, Wu Wei merasakan tekanan yang luar biasa, ilmu bela diri yang ia latih tergolong bagus, namun dibandingkan dengan catatan rahasia dewa perang, tertinggal jauh. Boom! Ukulan keras, Bi Fan mundur sepuluh langkah, tetapi Wu Wei terlempar, bahkan bagian dalam istana pun terluka. Wu Wei merasa lengannya mati rasa, dan dia sangat terkejut kekuatan yang sangat kuat, seni bela diri yang sangat kuat. Seni bela diri macam apa yang kamu lakukan? Wu Wei bertanya. Apakah saya perlu memberi tahu Anda seni bela diri apa yang telah saya kembangkan? Bi Fan berkata dengan dingin tentu saja, jika Anda menyerah dan bergabung dengan enam rumah ilahi tertinggi, saya tidak dapat memberi tahu Anda. Wajah Wu Wei berubah, dan hatinya merasa ngeri. Keterampilan seni bela diri yang baru saja dilakukan Bi Fan membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Terlebih lagi, serangan Bi Fan yang paling kuat adalah serangan kesadaran, dia belum menggunakannya, jika dia menggunakannya, Wu Wei akan dikalahkan. Dia menderita kerugian di tangan Bi Fan terakhir kali. Setelah kembali, dia mengirim seseorang untuk menanyakan tentang Bi Fan. Dia tahu bahwa Bi Fan telah berkultivasi di negeri Dongeng belum lama ini. Dalam waktu singkat, tingkat pertumbuhan Bi Fan sungguh mencengangkan. Dibandingkan dengan kecepatan peningkatan level kultivasinya, kemampuannya untuk melompati tantangan bahkan lebih menakutkan. Terakhir kali mereka bertarung, dia satu level lebih tinggi dari Bi Fan, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan Bi Fan, yang membuat kepercayaan dirinya frustrasi. Sekarang, jarak antara kultivasi Bi Fan dan dia telah menyempit, dan bahkan seni bela dirinya sangat kuat, ditambah dengan serangan kesadaran ilahi, Wu Wei sedikit takut di dalam hatinya, dan secara alami menjadi penakut. Sekali seseorang merasa takut maka semangat juangnya akan melemah, jika semangat juangnya kurang tinggi maka dengan sendirinya efektivitas tempurnya akan menurun. Setelah pertarungan sengit dengan Bi Fan, Wu Wei menjadi semakin lemah, dia sangat pengecut hingga tidak bisa menggunakannya sama sekali. Di sisi lain, Bi Fan terus menampilkan catatan rahasia dewa perang, seolah-olah sedang berlatih seni bela diri, dan menjadi semakin seperti dewa. Dia hanya mempelajari lima jurus dan melakukannya berulang kali, setiap kali dia melakukannya, dia memperoleh perolehan baru dan kekuatan seni bela diri terus meningkat. Wu Wei secara alami menyadarinya, dan Bi Fan menggunakannya untuk melatih gerakannya. Sialan, dia mengutuk diam-diam dan tidak punya pilihan selain menggunakan Wu Wu Sen Viz untuk menghadapi Bi Fan. Bi Fan berlatih catatan rahasia dewa perang untuk sementara waktu, lalu mengeluarkan es api ekstrim dan melakukan yang pertama dari delapan teknik ibel satu dolar darah mematahkan tinju. Delapan teknik darah ibel satu dolar sekarang menjadi seni bela diri tingkat dewa dan bahkan lebih kuat. Bi Fan sering berkompetisi dengan orang-orang kuat dari enam istana ilahi tertinggi, dan setiap kali dia melakukan delapan teknik setan darah, dia mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan delapan teknik setan darah. Bukan hanya dia, tapi juga enam klonnya. Dengan upaya bersama mereka, delapan teknik ibel satu dolar darah menjadi semakin sempurna dan kuat. Selain itu, berdasarkan penelitian mereka, bahkan tanpa pedang darah, mereka dapat menggunakan delapan teknik jahat pendarahan tidak jauh lebih kuat dibandingkan yang dilakukan dengan blood bled. Selain itu, delapan teknik darah ibel satu dolar dapat menahan seni bela diri lainnya, membuat delapan teknik darah ibel satu dolar jauh dari sebanding dengan seni bela diri tingkat dewa biasa. Wu Wei adalah lawan yang baik, sulit untuk menemukan lawan yang seimbang, jadi Bi Fan tentu saja ingin memanfaatkannya dan mengasah keterampilan seni bela dirinya. Delapan teknik darah ibel satu dolar bertarung melawan Wu Wu Senvis, yang terus meningkatkan kekuatannya dalam pertarungan sengit. Wu Wei melawan beberapa kali untuk mengalahkan Bi Fan, namun gagal. Dia tahu bahwa jika dia melanjutkan, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Selain itu, dia melirik orang-orang kuat dari sekte Wu Wu dan menemukan bahwa tidak banyak yang masih hidup. Orang-orang kuat yang tersisa semuanya terluka dan tidak dapat bertahan, untuk jangka waktu yang lama. Melihat situasi ini, Wu Wei semakin kehilangan semangat juangnya, dan dia hanya ingin melarikan diri. Bi Fan, aku akan melawanmu. Wu Wei sepertinya tiba-tiba menjadi gila, menyerang dengan putus asa dan bahkan menyerah pada pertahanan. Selain itu, dia menggunakan tinju ilahi yang tidak disengaja dan serangan kesadaran ilahi pada saat yang sama. Itu benar-benar sebuah langkah putus asa. Menghadapi serangan gencar yang tak kenal takut, Bi Fan menjadi lebih kalem dan kalem, memamerkan setiap gerakannya dan pantang menyerah. Dia dapat melihat bahwa Wu Wei ingin melarikan diri. Terakhir kali, Wu Wei diizinkan melarikan diri, tetapi kali ini Bi Fan tidak ingin membiarkannya melarikan diri. Wu Wei adalah seorang jenius, dan ditambah dengan sumber daya Sekte Wu Wu yang besar, begitu dia diizinkan melarikan diri, dia akan menjadi ancaman besar bagi rumah ilahi Enam Jue. Bi Fan telah bersumpah untuk menghancurkan Sekte Wu Wu, jadi tentu saja dia harus memusnahkan potensi bakat dari Sekte Wu Wu. Wu Wei adalah salah satu yang lebih baik, dan dia adalah target eliminasi Bi Fan. Boom! Bi Fan menerima dua serangan berturut-turut dari Wu Wei. Kedua pukulan tersebut hampir membuat Bi Fan muntah darah, namun dia tetap menolak untuk menyerah. Menghadapi serangan gencar yang tak kenal takut, Bi Fan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya tanpa memberinya kesempatan. Boom! Boom! Serangan Wu Wei semakin cepat, begitu cepat hingga dia bahkan tidak bisa melihat bayangan tinjunya. Tapi Bi Fan tidak lambat, dia menyingkirkan es api ekstrim dan menggunakan catatan rahasia dewa perang, kadang-kadang dicampur dengan tinju suci seratus perang. Tinju bertabrakan, dan kekosongan di sekitarnya hancur, orang-orang kuat dari Sekte Hua Jian menjauh dari Bi Fan dan Wu Wei, dan tersebar ke segala arah, membentuk pengepungan yang lebih besar. Banyak orang kuat di Sekte Hua Jian menderita kerugian dari Wu Wei, dan mereka tidak ingin melarikan diri dari Wu Wei. Saudara Bi Fan benar-benar hebat, kekuatan bertarungnya melampaui kata-kata, seru Hua Yun Feng. Wu Wei sangat kuat, tetapi Master Bi Fan bahkan lebih kuat. Ini benar-benar membuka mata. Hua Yun Xiao merasa sangat rumit. Jika Bi Fan adalah miliknya, dia pasti akan sangat bahagia. Melihat betapa kuatnya Bi Fan, dia tidak bisa bahagia. Sebaliknya, dia merasa sedikit takut pada Bi Fan. Cepat atau lambat, dia akan memusuhi Bi Fan, dan dia tidak yakin bisa mengalahkan Bi Fan. Orang kuat lainnya di Sekte Hua Jian terkejut saat melihat kekuatan Bi Fan. Namun, 10 orang kuat dari 6 istana tertinggi sangat acuh-ta'acuh, mereka paling tahu kekuatan Bi Fan. Hingga saat ini Bi Fan belum menggunakan kekuatan penuhnya karena belum menggunakan serangan spiritualnya. Serangan spiritual Bi Fan bahkan dapat melukai orang kuat di tingkat kebajikan duniawi sejati, apalagi orang kuat di tingkat puncak Dewa Surgawi Luotian. Orang-orang kuat dari Sekte Hua Jian telah menghabisi orang-orang kuat lainnya dari Sekte Wu Wu, dan mereka semua menyaksikan pertempuran sengit antara Bi Fan dan Wu Wei. Ada orang-orang yang menonton pertempuran tersebut, jadi Bi Fan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menggunakan tinju suci 100 perang, agar tidak diperhatikan oleh orang lain. Adapun catatan rahasia Dewa Perang, tidak ada keraguan. Bagaimanapun, catatan rahasia Dewa Perang diajarkan oleh Dewa Perang dari Klan Perang, bahkan jika seseorang mengetahuinya, mereka tidak akan berani mengambilnya. Jika Anda mengetahui rahasia Klan Zan secara pribadi tanpa izin Klan Zan, Anda mungkin terbunuh. Sepertinya satu-satunya cara untuk menghabisi Wu Wei adalah dengan menyerang dengan kesadaran spiritual, pikir Bi Fan dalam hati. Tentu saja Bi Fan ingin menaklukkan Wu Wei, tapi dia tidak bisa melakukan itu di depan semua orang. Terlebih lagi, Wu Wei adalah tuan muda terkuat dari Sekte Wu. Bahkan jika dia menaklukkannya, akan merepotkan untuk muncul. Sayangnya Wu Wei tidak bisa ditaklukkan, tapi Wu Wei tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang dari Sekte Dewa Binatang. Orang-orang kuat dari Sekte Dewa Binatang terlalu jahat. Khususnya, dirasuki oleh Dewa Binatang dapat meningkatkan efektivitas tempur secara signifikan, menjadikannya jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Dengan 32 orang kuat dari Sekte Binatang Suci, Bi Fan tidak lagi terlalu menghargai afiliasi Wu Wei. Sejak dia memutuskan untuk menghabisi Wu Wei, Bi Fan bergabung dengan Tuyi Dao dan menggunakan penempaan ilahi yin yang. Ada banyak serangan spiritual yang diketahui Bi Fan, tetapi penempaan ilahi yin yang adalah yang paling kuat, dan juga merupakan metode serangan spiritual yang paling sering diagunakan. Penempaan Dewa Yin yang ibarat menempa senjata abadi yang secara langsung mengkalsinasi jiwa manusia. Kecuali jika kekuatan jiwa sangat kuat, ia tidak akan mampu menahan kalsinasi Dewa Yin dan Yang. Bahkan orang kuat dengan kekuatan jiwa yang sebanding dengan Bi Fan akan kesulitan menolak kalsinasi Dewa Yin Yang. Dan kekuatan jiwa Wu Wei jauh lebih rendah daripada Bi Fan, jadi tentu saja dia tidak bisa menghentikan kalsinasi Dewa Yin Yang. Ah Wu Wei menjerit menyayat hati. Jiwa terbakar, dan rasa sakitnya tak terlukiskan. Wajah tampan dan tak kenal takut itu berubah menjadi menakutkan, bahkan menakutkan. Dan sekujur tubuhnya sudah basah oleh keringat, ia terus berguling-guling bahkan memukul kepalanya dengan tinjunya. Melihat Wu Wei seperti ini, semua pria kuat yang hadir merasa mati rasa. Ceritan tak kenal takut tertanam dalam di hati mereka, dan banyak orang kuat diam-diam bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah bermusuhan dengan Bi Fan. Kecuali mereka ingin merasakan rasa sakit yang diderita Wu Wei, siapa yang akan menjadikan Bi Fan musuh? Fearless sangat kuat dan menderita untuk waktu yang lama. Bi Fan terus menggunakan perhitungan ilahi Yin dan Yang, mengkalsinasi semua jiwa yang tak kenal takut. Setelah minum teh, Wu Wei meninggal kesakitan. Melihat situasi tragis Wu Wei, hati semua orang dipenuhi ketakutan yang berkepanjangan. Begitu Wu Wei meninggal, semua orang kuat dari sekte Wu Wu meninggal. Bi Fan mengambil harta karun dari Wu Wei, dan ada banyak mayat monster di harta karun luar angkasa. Tampaknya orang kuat dari sekte Wu Wei, seperti Bi Fan dan lainnya, tidak membuka mayatnya untuk melihat apakah ada batu dewa luar angkasa. Menurut aturan, rampasan dari setiap orang kuat yang terbasmi adalah milik orang yang melakukannya. Banyak harta karun Wu Wei telah menjadi milik pribadi Bi Fan. Sebagai tuan muda terkuat dari sekte Wu Wu, Wu Wei secara alami memiliki banyak harta di tubuhnya, termasuk banyak senjata abadi bermutu tinggi. Namun, Bi Fan mengabaikannya untuk saat ini, dia tidak membutuhkan terlalu banyak harta, jadi dia akan menghitungnya setelah dia kembali dan membagikannya kepada orang-orang kuat di bawah. Tuan Bi Fan, kamu benar-benar ahli, Hua Yun Xiao menghela nafas. Saudara Bi Fan, kamu sangat kuat, bahkan Wu Wei dibasmi olehmu, kata Hua Yun Feng sambil tersenyum. Bi Fan tersenyum dan berkata itu hanya kebetulan. Semua orang kuat dari sekte Wu Wu terbunuh. Wu Wei pasti kehilangan semangat juangnya dan terganggu, kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan. Bahkan jika itu kebetulan, bisa menghabisi Wu Wei masih sangat kuat. Jika saya bertarung sengit dengan Wu Wei, bahkan dalam situasi ini, saya tidak akan bisa mengalahkan Wu Wei, apalagi menghabisi Wu Wei, kata Hua Yun Xiao. Benar, Master Bi Fan sungguh luar biasa. Bi Fan Mansion tidak terkalahkan. Koma, ayo kembali ke hutan batu dan lanjutkan berburu monster. Saya khawatir rahasia hutan batu tidak akan lagi menjadi rahasia dalam waktu dekat, jadi kami mencoba berburu monster sebanyak mungkin dan kemudian membuat keputusan berdasarkan situasinya. Bi Fan tersenyum. Oke, ayo cepat, kalau tidak kita tidak akan memiliki kesempatan bagus di masa depan, Hua Yun Xiao langsung setuju. 600 orang kuat dari sekte Hua Jian berangkat dengan cepat dan bergegas ke sekitar hutan batu. Mereka melacak orang kuat Wu Sekte selama sehari, dan akan memakan waktu hampir satu hari untuk kembali. Apalagi saat trekking, mereka tidak ada niat untuk menghafalkan arah, kini butuh usaha keras untuk menemukan hutan batu tersebut. Bi Fan dan yang lainnya membutuhkan dua hari penuh untuk kembali ke hutan batu. Semuanya, kalian harus berhati-hati saat menarik monster. Ada monster dengan tingkat kebajikan duniawi dan makhluk abadi sejati di hutan batu, Bi Fan mengingatkan. Saat ini, tidak ada yang tidak mempercayai Bi Fan, dan mereka semua sedikit takut. Setan di tingkat kebajikan bumi abadi sejati jelas bukan sesuatu yang bisa mereka atasi, jika mereka secara tidak sengaja menarik monster tingkat keabadian sejati kebajikan bumi, mereka semua akan mati. Melihat wajah semua orang, Bi Fan buru-buru berkata semuanya, kalian tidak perlu terlalu takut. Selama kita tidak membuat terlalu banyak suara saat memancing monster, monster di level Earth Virtue True Immortal tidak akan menyerang dengan mudah kecuali didesak. Gerakan terlalu banyak darah. Semuanya, hati-hati, lebih baik memanen lebih sedikit daripada membuat terlalu banyak keributan, kata Hua Yun Xiao. Ada monster yang tak terhitung jumlahnya di hutan batu, jarang menemukan tempat bagus di mana mereka tidak perlu mencari monster. Sekalipun ada risikonya, orang-orang kuat dari Sekte Hua Jian tidak mau menyerahkan tempat sebaik itu, mereka berpisah menjadi tim kecil dan terus berburu monster. Sekte Hua Jian juga mengalami kerugian besar, beberapa tim terlalu kecil dan harus digabungkan dengan tim lain. Omong-omong, hanya Hua Yun Xiao dan kelompoknya yang menderita kerugian terkecil, selain itu, bahkan anggota kuat dari enam istana ilahi tertinggi pun tidak mengalami kerugian. Mereka mampu menjaga keutuhan tim berkat bantuan formasi. Terus berburu monster, Bi Fan dan yang lainnya masih bertindak sendiri, tidak bersama Hua Yun Feng dan yang lainnya. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, Bi Fan dan yang lainnya masih melaju kencang dalam berburu monster. Setelah menyaksikan kekuatan monster tingkat keabadian duniawi, Bi Fan sebenarnya ingin melihatnya, tetapi demi kehatian-hatian, dia menundanya untuk sementara waktu. Saat mereka menghabisi monster, mereka meningkatkan budidaya mereka. Sama seperti Bi Fan, meski levelnya belum meningkat, efektivitas tempurnya meningkat setiap hari, dan seni bela diri yang ia kembangkan juga perlahan meningkat, menjadi semakin kuat. Void dan lainnya, Saat berburu monster, jangan lupa mengasah ilmu bela dirinya. Pertarungan dengan intensitas tinggi setiap hari sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan dan mengasah kemampuan bela diri. Bi Fan hanya ingin meningkatkan kekuatan semua orang, dan kemudian menemukan cara untuk berburu monster di tingkat kebajikan duniawi sejati. Menghabisi Ibel $1 di level Earth The True Immortal secara alami mengharuskan Bi Fan melakukannya sendiri, tetapi Void dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mengepung monster dan juga harus berurusan dengan sejumlah besar Ibel $1 di level Luo Tianxian. Setelah Ibel $1 pada tingkat kebajikan duniawi sejati abadi ditarik keluar, sejumlah besar Ibel $1 pada tingkat Luo Tianxian pasti akan mengikuti. Butuh waktu lama untuk menghabisi monster di level Earth The True Immortal, selama ini, Void, Cheng Yuanbing dan lainnya harus meningkatkan kekuatan mereka dan menjadi lebih akrab dengan formasi 5 elemen untuk menyelamatkan nyawa mereka dan mengulur waktu, untuk Bi Fan. Selama lebih dari sebulan, Bi Fan dan yang lainnya menghabisi monster yang tak terhitung jumlahnya, dan efektivitas tempur mereka meningkat secara signifikan. Guru, senang sekali bisa mengikuti Anda. Saya tidak hanya memperoleh banyak hal, tetapi kultivasi saya juga terus meningkat, kata Niw Batian sambil tersenyum. Itu semua tergantung usaha semua orang, itu bukan urusanku. Tuan Bi Fan, sejak kami mengikuti Anda, kami telah menerima manfaat yang tak terhitung jumlahnya, semua berkat Anda. Ya, itu semua berkat Tuan Bi Fan. Baiklah, semuanya, istirahatlah. Aku akan memancing monster-monster di tingkat kebajikan duniawi yang abadi sejati. Bagaimana menurutmu? Bi Fan berkata dengan suara yang dalam. Monster di tingkat kebajikan duniawi yang abadi sejati, seru semua orang. Mereka semua telah melihat kekuatan monster tingkat keabadian duniawi, jika mereka diminta untuk menghadapi monster seperti itu, mereka tidak yakin sama sekali, dan mereka bahkan sedikit takut. Namun, setelah lama mengikuti Bi Fan, mereka semua percaya pada Bi Fan. Tuan, Anda yang membuat keputusan, kami semua mendengarkan Anda, Niubatian adalah orang pertama yang mengungkapkan pendiriannya. Tuan Bi Fan, tolong beri saya perintah Anda. Kami akan melewati api dan air, apapun yang terjadi. Saya rela mati untuk melayani Anda. Bi Fan melambaikan tangannya dan berkata jangan mati, kita semua harus keluar dari dunia lain ini hidup-hidup, tidak ada yang bisa mati. Dia berhenti dan melanjutkan setelah monster di tingkat kebajikan duniawi sejati abadi ditarik keluar, kalian berlima bertanggung jawab untuk menjebaknya, dan Cheng Yuanbing, Meng dan Meng akan bertanggung jawab untuk menjebaknya. Chen, Niubatian, Kalajengking Beracun, dan Gu Yuqi, kalian berlima bertanggung jawab menghabisi monster setingkat Luo Tianxian. Ingat, menyelamatkan hidupmu adalah yang paling penting, dan berburu monster adalah hal kedua. Ya, Tuan Bi Fan, melihat semangat juang semua orang yang tinggi, Bi Fan sangat puas. Oke, mari kita semua bekerja sama untuk mengaktifkan energi darah. Sama seperti terakhir kali kita berurusan dengan Wu Wei dan yang lainnya, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kita menghadapi monster di tingkat kebajikan bumi, keabadian sejati, aku masih yakin bahwa dua ibel satu dolar bumi akan muncul. Dengan monster setingkat desensian, semua orang tidak punya pilihan selain lari menyelamatkan diri, haha Bi Fan tertawa. Melihat Bi Fan masih bisa tertawa, semua orang menjadi lebih percaya diri. Sebelas orang secara pribadi mi energi darah pada saat yang sama untuk mengeluarkan monster. Sejumlah besar energi darah naik ke langit, dan monster di hutan batu mulai bergerak, segera, sejumlah besar monster terbang keluar dan bergegas menuju Bi Fan dan yang lainnya. Berhenti. Bi Fan merasa hampir selesai dan segera meminta semua orang untuk berhenti. Tidak lama kemudian, sekelompok besar monster muncul, dan benar saja, monster di tingkat kebajikan bumi abadi sejati muncul. Merasakan lokasi monster level Earth The True Immortal, Bi Fan segera bergegas ke arahnya dan bertarung sengit dengannya. Dia tahu kekuatan monster level Earth The True Immortal dan tidak bisa membiarkannya menyerang lebih dulu, dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Void dan yang lainnya. Monster di tingkat kebajikan bumi abadi sejati memiliki pertahanan yang sangat kuat, tinju Bi Fan mengenai dia tetapi tidak mampu melukainya. Terlebih lagi, dia sangat kuat sehingga dia bahkan bisa bersaing dengan Bi Fan. Tampaknya monster tidak hanya mengandalkan kemampuannya untuk melahap, tetapi juga memiliki kemampuan kelas satu di aspek lainnya. Bi Fan juga mencoba menyerang dengan kesadaran spiritualnya satu kali, namun gagal melukai monster tersebut. Meski monster tersebut tidak pandai dalam serangan spiritual, pertahanan jiwanya sangat kuat dan kekuatan jiwanya juga sangat kuat. Bi Fan tidak bisa melakukan apapun pada monster itu, jadi dia hanya bisa terus menghindar, menyebabkan monster itu berputar-putar. Hal yang paling kuat dari monster itu adalah taring yang ada di mulutnya, sekali digigit seluruh tubuhnya akan lumpuh dan tidak bisa bergerak, akhirnya akan ditelan monster itu dan menjadi makanan monster itu. Bi Fan dengan cepat memimpin monster itu ke dalam pengepungan Sukong dan yang lainnya, dan lima orang dari Sukong segera membentuk formasi lima elemen besar untuk menjebak monster itu. Lima tentara Cheng Yuan membentuk formasi lima elemen besar di luar Sukong dan yang lainnya, mereka bertanggung jawab untuk menghabisi monster dan membantu Sukong dan yang lainnya bertahan. Formasi terbentuk, dan Ibel satu dolar di tingkat kebajikan bumi abadi sejati tidak dapat melarikan diri, jadi Bi Fan mulai mengambil tindakan. Sampai saat ini, Bi Fan belum pernah menghabisi orang kuat di tingkat kebajikan duniawi sejati, monster ini adalah pertama kalinya dia ingin menghabisi orang kuat di tingkat kebajikan duniawi sejati. Entah berhasil atau tidak, Bi Fan tidak berani gegabuh dalam satu gerakan ini, ia memilih untuk bergabung dengan Tu Yidao, lalu mengaktifkan teratai aneh dua warna dan neter sol-sol calming bell bersama-sama untuk menampilkan yang terkuat. Penempaan ilahi Yin dan Yang. Segera setelah Dewa Yin yang keluar, ia mulai mengkalsinasi jiwa monster itu. Jiwa monster itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari Fearless, sayangnya, dia tidak memiliki senjata abadi untuk membantu pertahanan, sehingga pertahanannya tidak sebaik Fearless. Menghadapi kalsinasi Dewa Yin Yang, monster itu mengeluarkan jeritan yang menakutkan, tetapi tidak terdengar di luar karena terhalang oleh formasi besar. Monster itu menjadi gila, tetapi tidak bisa keluar dari formasi, Bi Fan bahkan lebih licin, dan monster itu bahkan tidak bisa menyentuh sudut bajunya. Untuk dengan cepat menangani monster di tingkat Dewa Bumi Abadi sejati, Bi Fan terus-menerus menggunakan penempaan ilahi Yin yang hampir tanpa celah. Terlepas dari konsumsinya, monster itu sebenarnya berhasil bertahan selama setengah jam sebelum mati karena jiwanya hancur. Bi Fan tampak sangat bersemangat setelah menghabisi monster di tingkat kebajikan Bumi Abadi sejati. Dia tahu betul bahwa meskipun dia bisa menghabisi monster di tingkat kebajikan Bumi sejati abadi, dia tidak bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kebajikan Bumi sejati abadi. Orang yang kuat pada tingkat kebajikan Bumi Abadi sejati dapat menggunakan hukum waktu yang membuatnya sangat mudah untuk melarikan diri dan menjebak musuh. Oleh karena itu, relatif sulit untuk menghadapi orang kuat pada tingkat kebajikan Bumi Abadi sejati. Dihadapkan dengan orang kuat tingkat kebajikan duniawi sejati, Bi Fan tidak punya pilihan selain melindungi dirinya sendiri. Setelah menghabisi monster itu, Bi Fan dan Tu Yidao melepaskan ikatannya, dan dia sedikit lelah. Kau basmi monster-monster itu, dan aku akan istirahat. Bi Fan bersembunyi di Neter Soul Calming Bell. Ketika Bi Fan memasuki Neter Soul Suppressing Bell, dia tidak langsung berlatih, melainkan terlebih dahulu membelah mayat monster level Eartly Virtue True Immortal untuk melihat apakah ada Batu Waktu. Batu Dewa Waktu terlalu berharga, karena telah menaklukkan banyak orang kuat dari Sekte Dewa Binatang. Batu Dewa Waktu tidak lagi cukup. Sekarang, luka orang-orang kuat dari Sekte Dewa Binatang hampir sembuh, dan mereka masih perlu menggunakan kekuatan mereka untuk menghabisi lebih banyak monster. Demi Batu Dewa Luar Angkasa dan Batu Dewa Waktu, Bi Fan tidak terlalu peduli. Tentu saja, sebelum membiarkan mereka pergi berburu monster, mereka harus diajari terlebih dahulu cara mengatur berbagai formasi, sehingga mereka bisa bergabung untuk mengatur formasi kapan saja. Monsternya banyak, dan jika tidak menggunakan pertahanan formasi, korban akan mudah terjadi. Setelah akhirnya menundukkan begitu banyak orang kuat, jika satu atau dua orang terbasmi atau terluka, itu akan menjadi pukulan yang tak tertahankan bagi Bi Fan. Bi Fan sedikit bersemangat. Kemungkinan monster pada tingkat kebajikan duniawi sejati memiliki Batu Waktu di tubuhnya tidak terlalu tinggi, paling banyak sepersepuluh, sedangkan peluang menemukan Batu Dewa Luar Angkasa relatif tinggi. Sekitar setengah. Enam rumah ilahi tertinggi tidak kekurangan pasokan Batu Dewa Luar Angkasa. Dengan Batu Dewa Luar Angkasa yang diberikan terakhir kali, permintaannya tidak terlalu besar. Selain itu, mereka telah menghabisi monster yang tak terhitung jumlahnya dan pasti akan mampu mengambil banyak ruang. Batu Dewa, tentu saja dia tidak memperhatikan Batu Dewa Luar Angkasa. Bi Fan membutuhkan Batu Waktu, jadi dia sangat berharap bahwa monster tingkat kebajikan duniawi sejati ini dapat mengeluarkan Batu Waktu. Tangannya sedikit gemetar, tapi dia masih menggunakan api es yang ekstrim untuk membelah mayat monster itu. Monster itu sudah mati, jadi pertahanannya secara alami tidak sekuat itu. Oleh karena itu, Bi Fan dengan mudah membelah tubuh monster itu. Dia mengenal monster itu dengan baik dan tahu bahwa Batu Luar Angkasa dan Batu Waktu keduanya berada di atas kepala monster itu. Dari kepala monster itu, Bi Fan mengeluarkan kristal belah ketupat poligonal, dia tidak yakin apakah itu Batu Luar Angkasa atau Batu Waktu. Batu Dewa Luar Angkasa dan Batu Dewa Waktu sama-sama merupakan kristal berbentuk berlian, namun cahaya yang dipancarkannya berbeda, Batu Dewa Luar Angkasa hanya memiliki tiga warna cahaya, sedangkan Batu Dewa Waktu memiliki empat warna cahaya. Namun, kristal berbentuk belah ketupat tersebut dikeluarkan, menandakan bahwa setidaknya usahanya tidak sia-sia. Bi Fan merasa sedikit lebih nyaman, dia mencuci noda darah dengan air, lalu melihatnya di depan matanya dan menemukan bahwa kristal belah ketupat memancarkan empat warna cahaya. Hebat sekali, ternyata itu adalah Dewa Batu Waktu. Sepertinya aku cukup beruntung, Bi Fan tertawa. Kamu selalu sangat beruntung, kata Tuyi Dao sambil tersenyum. Bantai dengan pisau. Selanjutnya, kita akan fokus berburu monster di tingkat kebajikan bumi abadi sejati, kata Bi Fan sambil tersenyum. Oke, jika kamu menghabisi 10 ibl 1 dolar di tingkat kebajikan bumi keabadian sejati, setidaknya kamu bisa mendapatkan batu waktu. Dengan keberuntunganmu, kamu pasti akan mendapatkan lebih banyak, kata Tuyi Dao bersemangat. Bi Fan menganggup dan berkata, saya harap begitu, saya akan berlatih dulu. Dia tidak berani membuang waktu. Ada ribuan monster tingkat luotian imortal di luar, dan dia tidak tahu apakah Void dan yang lainnya bisa melawan mereka. Dia sedikit khawatir dan tentu saja ingin mendapatkan kembali kekuatannya sesegera mungkin. Dia mengaktifkan teratai aneh dua warna untuk terus melahap dunia bawah dan mengisi kembali kekuatan spiritual Bi Fan. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, dia pulih sepenuhnya. Sudah hampir waktunya untuk keluar. Bi Fan keluar dari lonceng penenang Jiwan Eterward. Terjadi banyak perkelahian di luar. Cheng Yuan Bing dan yang lainnya menjadi lebih kuat setelah berbulan-bulan berlatih. Beberapa orang bahkan dapat menerobos, tetapi dunia lain bukanlah tempat untuk bercocok tanam, sangat berbahaya untuk menerobos kemacetan di sini, sehingga mereka belum berhasil menembus kemacetan tersebut. Namun efektivitas tempur mereka telah meningkat pesat, saat menghadapi ribuan monster, mereka mampu tetap tenang dan mengatasinya dengan mudah dan terus menghabisi monster. Kekuatan formasi lima elemen besar juga ditampilkan, semakin kuat orang yang menyiapkan formasi, semakin besar pula kekuatan formasi tersebut. Niubatian dan yang lainnya menghabisi monster dengan sangat cepat dan telah menghabisi ratusan monster. Bifan bergabung dalam pertempuran dan dengan cepat menghabisi monster-monster itu. Kecepatan serangannya sangat cepat, sebanding dengan 10 orang Niubatian. Dia menyapu seperti angin puyuh, dan monster-monster itu jatuh ke tanah dalam keadaan mati. Setelah Bifan mengambil tindakan, tekanan pada Niubatian dan yang lainnya berkurang drastis, dan mereka menghabisi monster itu lebih cepat. Meskipun ada ribuan monster, setelah Bifan dan yang lainnya menghabisi lebih dari setengahnya, monster yang tersisa semuanya berpencar dan melarikan diri. Ayo ganti tempat dan biarkan kamu beristirahat. Setelah membersihkan medan perang, Bifan dan yang lainnya segera mundur. Dengan begitu banyak monster yang mati di sini, mudah untuk menarik lebih banyak monster. Oleh karena itu, mereka harus segera meninggalkan tempat yang benar dan yang salah. Setelah mereka pergi, mereka menemukan tempat untuk dituju, kemudian Bifan melindungi Cheng Yuanbing dan yang lainnya dan mengizinkan mereka berlatih. Beberapa jam kemudian, Void dan yang lainnya mendapatkan kembali kekuatannya. Ayo lanjutkan, itu masih monster di level keabadian sejati bumi. Baru saja, aku mengeluarkan batu dewa waktu dari monster keabadian sejati bumi. Jadi semuanya, teruslah bekerja keras. Alasan mengapa Bifan menceritakan hal ini adalah untuk menghibur semua orang. Batu waktu benar-benar hebat. Cheng Yuanbing adalah yang paling bersemangat. Tingkat budidayanya akan mencapai puncak Luotian Sian, dan dia akan segera menggunakan batu waktu. Tentu saja, dia berharap dapat memanen lebih banyak batu waktu. Meng Chen berkata Tuan Bifan, ayo terus menarik monster. Dia semakin cemas karena dia sama dengan Cheng Yuanbing. Bahkan jika Niubatian dan yang lainnya masih membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi ke tingkat puncak Luotian Imortal, mereka juga berharap rumah ilahi Liu Jue dapat memiliki lebih banyak batu waktu, hanya ketika mereka telah cukup berkultivasi di masa depan barulah ada batu waktu untuk mereka untuk digunakan. Dengan pengalaman terakhir kali, Bifan dan yang lainnya bisa memburu monster di tingkat dewa sejati kebajikan duniawi dengan lebih mudah. Setiap kali mereka menghabisi monster di tingkat kebajikan bumi abadi sejati, mereka akan berpindah tempat untuk menghindari masalah. Bifan dan yang lainnya sangat cepat, tetapi mereka hanya bisa menghabisi tiga monster tingkat kebajikan duniawi sejati setiap hari. Kecepatan ini luar biasa, tapi Bifan masih merasa agak lambat. Totem dan yang lainnya sudah mulai berlatih formasi dan akan segera dapat membantu Bifan. Selama mereka bisa keluar untuk bertarung, mereka dapat menarik lebih banyak monster, dan jika tiga atau empat monster tingkat kebajikan duniawi sejati datang pada saat yang sama, Bifan tidak perlu takut. Bifan tidak akan mengirim mereka ke medan perang sebelum Totem dan yang lainnya menguasai formasi. Lima hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan Bifan serta yang lainnya telah memperoleh banyak hal. Ketika malam tiba, Bifan dan yang lainnya memikat sekelompok monster lain, dan kali ini dua monster di tingkat kebajikan bumi abadi sejati muncul. Ekspresi Bifan sedikit berubah ketika dia melihat dua monster tingkat keabadian sejati yang berbudi luhur muncul. Pada saat ini, Bifan tidak punya pilihan selain melepaskan Totem dan yang lainnya dan membiarkan mereka menghabisi monster tingkat luotian immortal di pinggiran. Adapun Void dan yang lainnya, mereka masing-masing menjebak monster tingkat kebajikan duniawi sejati, dan Bifan lah yang mengambil tindakan untuk menghabisi monster tingkat kebajikan duniawi sejati. Totem dan yang lainnya kini dilengkapi dengan Jinxen Talisman, dan kekuatan tempur mereka bahkan lebih menakjubkan, untuk menghadapi monster level luotian immortal, mereka dapat dengan mudah menghabisi monster di sekitarnya bahkan tanpa menggunakan formasi. Delapan ahli puncak tingkat keabadian luotian semuanya adalah ahli dari sekte binatang ilahi, setelah mereka dilengkapi dengan jimat Jinxen, kekuatan tempur mereka mungkin melebihi Bifan. Apalagi Totem yang kekuatannya sendiri berada di atas Bifan, dengan Jinxen Talisman pasti bisa mengalahkan Bifan dengan mudah. Dengan mereka mengambil tindakan, akan mudah untuk menghadapi monster setingkat luotian xian. Bifan merasa lega, dia bisa menghabisi Ibel 1 dolar di tingkat kebajikan duniawi sejati dengan ketenangan pikiran. Hanya saja dibutuhkan banyak uang untuk menghabisi dua monster level Eartly Virtue True Immortal secara berturut-turut. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal ini. Untuk menghabisi monster pada level kebajikan duniawi Dewa Sejati, serangan Dewa adalah yang tercepat. Dibandingkan dengan serangan Dewa, Totem tidak sebaik kombinasi Bifan dan Tuyidao. Monster pertama membutuhkan waktu kurang dari setengah jam bagi Bifan, tetapi monster kedua membutuhkan waktu satu jam. Setelah menghabisi monster tingkat keabadian bumi kedua, Bifan hampir kelelahan karena kelelahan. Meski begitu, Totem dan yang lainnya tetap sangat mengagumi Bifan. Totem tahu bahwa dia akan sangat lelah sehingga dia bisa menghabisi paling banyak satu monster di tingkat kebajikan bumi abadi sejati sebelum jatuh karena kelelahan. Tapi Bifan, sendirian, menghabisi dua monster tingkat kebajikan duniawi sejati secara berturut-turut. Kekuatannya mungkin jauh lebih unggul daripada ahli puncak tingkat luotiansian biasa, dan bahkan bisa dibandingkan dengan mereka yang berada di kebajikan duniawi sejati abadi tingkat. Tuan Bifan terlalu kuat, kami dikalahkan secara tidak adil, Totem menghela nafas. Ya, khusus untuk harta karun seperti Jingxian Talisman, Master Bifan memberikannya kepada kita dengan begitu mudah. Benar-benar terlalu murah hati. Mengikuti Master Bifan juga merupakan pilihan yang baik, kata Tuxuan. Totem berkata ya, mengikuti Master Bifan adalah pilihan yang baik, tapi begitu identitas kita terungkap, kita tidak hanya akan mati, tapi saya khawatir itu juga akan membawa bencana bagi Master Bifan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Saya harap Tuan Bifan bisa mengatasinya, kata Tuxi Yong Dingin. Orang-orang kuat ini mengobrol dan menghabisi monster dengan kecepatan yang sama mencengangkannya. Menghadapi monster-monster ini, mereka bahkan tidak perlu menggunakan kepemilikan dewa binatang, juga tidak perlu menggunakan jimat yang mengejutkan dewa. Kali ini, Bifan berlatih lama sebelum mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Ketika dia keluar, Totem dan yang lainnya sudah selesai membersihkan medan perang dan mulai berlatih secara bergiliran. Ada hampir 2.000 monster yang muncul kali ini, Totem dan yang lainnya menghabisi sekitar 1.500 monster, dan monster yang tersisa melarikan diri. Tuan Bifan, Totem sedang melindungi hukum. Ketika dia melihat Bifan keluar, dia langsung menyapanya. Bagus sekali, Bifan tersenyum. Tuan Bifan, kami telah berlatih formasi selama beberapa waktu. Cukup untuk menghadapi monster. Mari kami bergabung dalam pertempuran bersama Anda di masa depan, kata Totem. Itu bagus. Dengan kekuatanmu, kamu masih bisa melindungi dirimu sendiri meski tanpa dukungan formasi, Bifan mengangguk setuju. Terima kasih, Tuan Bifan, kata Totem penuh terima kasih. Sekte Dewa Binatang adalah ras yang suka berperang, dan hal favorit mereka adalah pertempuran sengit. Berburu monster, monster tak berujung, adalah pertarungan sengit bagi orang kuat seperti Sekte Dewa Binatang. Semua orang berpindah tempat dulu, lalu terus menjebak monster, kata Bifan. Dengan 32 anggota Totem bergabung dengan Bifan, Kam menjadi sangat kuat, namun Bifan masih sangat berhati-hati karena dia tidak ingin anak buahnya dirugikan. Melihat Bifan sangat berhati-hati, Totem semakin terkesan. Totem juga merupakan orang yang memiliki kebijaksanaan tertinggi. Ketika melihat tingkah Bifan, tentu saja dia mengaguminya dengan tulus. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia dikalahkan bukan secara tidak adil. Dia sangat kuat, tapi sedikit ceroboh. Dengan bergabungnya Totem dan yang lainnya, Bifan dan yang lainnya dapat berburu monster dua kali lebih cepat, dan mereka seringkali menarik dua atau tiga monster tingkat keabadian sejati kebajikan duniawi sekaligus. Pada akhirnya, Bifan dan yang lainnya menghabisi sekitar sepuluh monster di tingkat kebajikan bumi abadi sejati, yang berarti mereka dapat memanen hampir satu batu waktu setiap hari. Panen seperti itu bahkan membuat Bifan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mempercayai Totem dan yang lainnya. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa begitu mudah untuk menghabisi monster. Sayangnya, mereka harus berhenti berburu monster secara diam-diam setelah kurang dari sebulan. Hua Yun Feng meminta bantuan. Mereka bertemu dengan orang-orang kuat dari dunia roh. Setelah menerima berita tersebut, Bifan harus membiarkan Totem dan yang lainnya kembali ke lonceng penenang Jiwan Eterward, dan membawa Niubatian dan yang lainnya bergegas untuk mendukung. Di dunia roh, ada orang-orang kuat yang telah dibina oleh jiwa yang baru lahir, dan ada juga orang-orang kuat yang telah dibina oleh jiwa. Dunia roh menyebutnya sebagai budidaya spiritual, sedangkan dunia luar menyebutnya sebagai budidaya hantu. Kebanyakan dari mereka mempunyai masalah dalam kultifasinya dan tubuhnya hancur, ada juga beberapa orang kuat yang jiwanya tetap abadi setelah tubuhnya mati dan beralih ke latihan spiritual. Metode serangan para kultifator spiritual sebagian besar adalah senjata kekaisaran dan serangan kesadaran ilahi. Metode serangannya sangat aneh. Tentu saja, ada juga beberapa kultifator spiritual yang memadatkan entitas, yang tidak berbeda dengan kultifator lainnya. Sulit menghadapi orang kuat di dunia spiritual. Hua Yun Feng dan yang lainnya bertemu dengan orang kuat dari dunia spiritual dan menderita banyak korban, jadi mereka segera memberi tahu tim lain dari sekte Hua Jian. Dunia lain tidak terbatas, dan keberadaan hutan batu tidak mudah diketahui orang. Sekarang hutan batu telah ditemukan oleh orang kuat dari dunia spiritual, itu mungkin merupakan bahaya besar yang tersembunyi. Bifan cemas, jadi dia bergegas-bergegas. Jika sesuatu terjadi pada Hua Yun Feng dan yang lainnya, bahkan jika Bifan kembali hidup-hidup, akan sulit untuk dijelaskan. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Hua Yun Feng dan yang lainnya, dia harus menyelamatkan mereka. Awalnya, Bifan dan Hua Yun Feng adalah yang paling dekat, dan Hua Yun Feng memberitahunya terlebih dahulu, jadi Bifan dan sebelas orang adalah yang pertama tiba. Ketika mereka tiba, mereka melihat lebih dari 500 pusat kekuatan spiritual, Hua Yun Feng dan kelompoknya telah menghabisi lebih dari 10 pusat kekuatan. Jika Hua Yun Feng dan yang lainnya tidak membentuk formasi besar, saya khawatir mereka akan menderita lebih banyak korban. Tubuh yang dipadatkan oleh praktisi spiritual yang kuat serupa dengan tubuh manusia, namun banyak orang kuat di dunia spiritual yang diselimuti kabut dengan warna berbeda dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Faktanya, sebelum Bifan tiba, dia merasakan banyak fluktuasi kesadaran, terlihat jelas bahwa banyak orang kuat yang menyerang dengan kesadaran pada saat yang bersamaan. Bifan meminta niubatian dan yang lainnya untuk membentuk formasi besar, dengan menyelamatkan nyawa sebagai prioritas utama. Namun, dia sendiri yang muncul secara langsung. Sulit bagi Bifan untuk dirugikan oleh serangan spiritual. Kecuali jika serangan dewa tertentu begitu kuat sehingga berada di luar jangkauan daya tahan kilian dua warna, itu mungkin saja melukainya. Bifan. Pada saat ini, Bifan tidak perlu terlalu khawatir, jadi dia langsung mengaktifkan netersol suppressing bell dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan orang-orang kuat di dunia roh. Untuk menghadapi orang-orang kuat di dunia roh, senjata abadi tipe jiwa secara alami lebih berguna. Lonceng penekan jiwa neter dapat menekan jiwa yang baru lahir, memurnikan jiwa neter, dan menangani praktisi di dunia spiritual, dan secara alami juga memiliki beberapa efek pengekangan. Orang-orang kuat di dunia roh itu tidak waspada dan tiba-tiba dibasmi oleh Bifan, menekan beberapa temannya. Menghabisi basmi dia dan selamatkan temanmu. Koma, sekelompok orang kuat dari dunia spiritual melihat Bifan menindas teman mereka, dan mereka semua menyerang Bifan. Pada saat ini, Niu Batian dan yang lainnya juga bergegas keluar dan menggunakan serangan spiritual mereka untuk menghabisi orang-orang kuat di dunia spiritual. Mereka bertarung dan mengalihkan perhatian orang-orang kuat di dunia roh, sehingga mustahil bagi mereka untuk menghadapi Hua Yunfeng dan yang lainnya dengan seluruh kekuatan mereka. Kalau tidak, Hua Yunfeng dan yang lainnya pasti tidak akan bisa bertahan lama. Saudara Bifan tiba begitu cepat, saya benar-benar tidak perlu mengatakan apa-apa, kata Hua Yunfeng sambil tersenyum. Hua Yunsiao menganggup dan berkata Tuan Bifan memang sangat benar. Selama kita bertahan untuk sementara waktu, ketika orang-orang kuat dari sekte Hua Jian berkumpul, kita tidak perlu takut dengan orang-orang kuat dari spiritual ini. Sungguh sial bertemu orang kuat dari dunia spiritual. Kain Wall. Saat ini, enam alam mengirim orang-orang kuat untuk memasuki dunia lain untuk mendapatkan manfaat. Kemungkinan bertemu orang-orang kuat dari lima alam lain tidaklah kecil, Hua Yunfeng menghela nafas. Ya, sepertinya kita harus lebih berhati-hati di masa depan, dan kita tidak bisa tinggal lama di silin, Hua Yunsiao menghela nafas. Sayang sekali, jika kita bisa berburu monster lebih lama, kita bisa kembali. Akan lebih baik jika kita tinggal di dunia lain dan mengambil risiko. Hua Yunhai merasa sangat menyesal. Bifan terus menindas orang-orang berkuasa di dunia spiritual, dan niubatian serta yang lainnya juga menghabisi banyak orang berkuasa di dunia spiritual. Namun, semakin kuat mereka, semakin banyak orang berkuasa di dunia spiritual yang akan menghadapinya. Sekelompok orang kuat melancarkan serangan spiritual terhadap Bifan, dan bahkan teratai aneh dua warna pun tidak dapat menghalangi mereka semua. Beberapa serangan dilakukan oleh Bifan sendiri, dan jiwanya diserang, dan rasa sakit yang terlibat dapat dibayangkan. Menghadapi situasi ini, Bifan sedikit tertekan, ada terlalu banyak orang kuat di dunia spiritual, dan kebanyakan dari mereka menggunakan serangan spiritual. Serangan kesadaran ilahi sulit untuk dilawan. Jika dia tidak dilindungi oleh teratai aneh dua warna, dia tidak akan berani membiarkan orang-orang kuat di dunia spiritual ini menyerangnya. Akan lebih aman untuk bersembunyi di dalam formasi. Niubatian dan yang lainnya merasa lebih baik, mereka memiliki formasi untuk melawan mereka, dan serangan spiritual tidak dapat membahayakan mereka. Dibandingkan dengan Bifan, orang-orang kuat di dunia spiritual itu bahkan lebih ngeri. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan orang aneh seperti Bifan, yang tidak takut sekelompok besar orang kuat melancarkan serangan spiritual pada saat yang bersamaan. Anda harus tahu bahwa orang-orang kuat di dunia spiritual berspesialisasi dalam kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa, dan serangan spiritual mereka jauh lebih kuat daripada serangan spiritual pada level yang sama di lima alam lainnya. Tapi Bifan jelas merupakan orang yang kuat di level junior Luotian Imortal, tapi dia mampu menahan serangan dari begitu banyak kesadaran orang yang kuat, sangat mengejutkan bahkan di dunia spiritual, sulit untuk menemukan orang seperti itu, orang yang kuat. Nah, siapa kamu? Apakah kamu juga keluar dari dunia roh? Tanya seorang pria kuat di dunia roh yang berada di puncak tingkat keabadian Luotian. Kultifator dari dunia spiritual ini bernama Tian Kui, dan dia memiliki latar belakang yang cukup baik. Bagaimana saya terlihat seperti orang kuat dari dunia spiritual? Saya seorang manusia, bukan seorang kultifator dari dunia spiritual, atau orang kuat dari ras lain, kata Bifan sambil tersenyum tipis. Melihat ekspresi terkejutnya, suasana hati Bifan sedang baik. Mampu menakuti musuh adalah hal yang baik. Manusia, bagaimana ini mungkin? Tian Kui menjadi semakin tidak percaya. Teruskan, tidak masalah apakah saya manusia atau kultifator spiritual. Kita adalah musuh sekarang, kata Bifan Dingin. Setiap jiwa hancur, Tian Kui tiba-tiba menggunakan jurus spesialnya, mencoba menghabisi Bifan dengan satu pukulan. Roh dan jiwa semuanya hancur. Di dunia spiritual, ini dianggap sebagai metode serangan spiritual yang kuat. Menghabiskan banyak uang. Dalam keadaan normal, Tian Kui tidak akan menggunakan metode serangan spiritual yang begitu kuat sama sekali. Begitu kehancuran jiwa keluar, Bifan merasa jiwanya sangat tertekan dan dia tidak bisa bernapas, dan kemudian jiwanya seakan runtuh. Menghadapi situasi ini, Bifan sedikit ngeri. Namun, teratai aneh dua warna secara otomatis melindungi tuannya dan melepaskan kesadaran jahat dan kesadaran suci. Kesadaran suci melindungi jiwa Bifan, sementara kesadaran jahat langsung menelan serangan spiritual Tian Kui. Selama itu adalah kekuatan kesadaran spiritual, teratai aneh dua warna dapat melahapnya. Serangan Tian Kui seperti sapi lumpur yang memasuki laut, namun tidak mengeluarkan suara sama sekali. Dia merasa ngeri, setelah menggunakan penghancuran jiwa, energi yang dikonsumsi terlalu besar dan dia tidak dapat menggunakannya lagi untuk kedua kalinya. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi dia dengan cepat mundur ke dalam lingkaran perlindungan beberapa temannya. Tidak mudah untuk melarikan diri, Bifan berteriak dengan dingin dan mengendalikan lonceng penenang jiwa Netherworld, menutupi Tian Kui dan beberapa orang kuat di sekitarnya. Ambillah, beberapa orang kuat berjuang keras, tetapi bagaimana mereka bisa mengalahkan kekuatan gabungan Bifan dan Tuyidao. Meskipun Tuyidao tidak muncul, dia mampu memberikan kekuatan pada Nether Soul Suppressing Bell di Netherworld Soul Suppressing Bell, dan dengan mudah menekan musuh yang kuat. Tian Kui baru saja mengonsumsi terlalu banyak dan ditekan. Faktanya, orang yang paling ingin ditekan oleh Bifan adalah Tian Kui, karena dia ingin mempelajari metode serangan spiritual untuk menghancurkan jiwa dan jiwa. Bifan sangat menyadari kekuatan pemusnahan. Jika bukan karena teratai aneh dua warna yang melindunginya, dia akan hancur, dan bahkan Nether Soul Calming Bell tidak akan berguna. Kekuatan Soul Destruction masih lebih tinggi dibandingkan dengan Yin Yang Sen Forging. Yin Yang Sen Forging menghabisi musuh dengan cara membakar jiwa musuh secara perlahan, dan kecepatan menghabisi yang relatif lambat, sedangkan Soul Destruction langsung menghabisi jiwa musuh dengan satu pukulan. Harus menghabisi. Hanya saja penghancuran jiwa memakan banyak energi, orang-orang kuat di dunia spiritual tidak akan bisa menggunakannya sampai saat kritis, dan tidak semua orang kuat di dunia spiritual bisa menggunakannya. Jika Ruh dan jiwa musnah di tangan Bifan, tidak perlu khawatir akan konsumsi berlebihan, ia memiliki teratai aneh dua warna yang dapat secara instan mengisi kembali kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Semua orang kuat di dunia spiritual yang ditekan Bifan disegel oleh Tui Dao. Orang-orang berkuasa dari dunia spiritual ini terkadang lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan orang-orang berkuasa dari lima alam lainnya. Menaklukkan orang-orang ini juga akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan rumah ilahi enam juwe. Bagaimanapun, Chaos Realm bersifat inklusif, dan orang-orang kuat dari lima alam dapat dilihat di Chaos Realm. Di masa depan, tidak ada yang akan terkejut jika orang kuat dari dunia spiritual muncul di enam rumah ilahi tertinggi. Tidak lama setelah Bifan dan yang lainnya tiba, anggota sekte Huajian yang lebih kuat tiba satu demi satu, setelah mereka tiba, mereka segera terjun ke medan perang untuk membubarkan tekanan. Hua Yun Feng dan yang lainnya sangat sedih dan mulai melawan saat ini. Ketika orang-orang kuat dari sekte Huajian berkumpul, ada total 500 orang kuat, dan mereka telah kehilangan banyak hal akhir-akhir ini. Jumlah orang-orang ini sama dengan jumlah orang-orang berkuasa di dunia spiritual, dan bertarung bersama tentu saja sangat mengasihkan. Tapi Bifan dan yang lainnya tidak lagi berada di bawah tekanan, dan kecepatan mereka dalam menekan musuh yang kuat semakin cepat. Selama pertempuran sengit, orang-orang kuat di dunia roh itu jelas berada dalam posisi yang dirugikan, tetapi mereka bahkan tidak mundur. Anda harus tahu bahwa latihan spiritual tidak jauh berbeda dengan manusia, dan kebijaksanaan mereka sangat tinggi, terlalu tidak masuk akal bagi mereka untuk tidak mengungsi. Melihat situasi ini, Bifan merasa ada yang tidak beres, ia memperlambat kecepatan penindasan budidaya spiritual, malah memperhatikan keadaan sekitar, jika terjadi kesalahan, ia bisa segera mengungsi. Di dunia lain, apapun bisa terjadi, jadi lebih baik berhati-hati. Selain itu, Bifan diam-diam memberitahu Hua Yun Feng beberapa keraguannya. Hua Yun Feng yakin dengan kata-kata Bifan, dia segera berdiskusi dengan Hua Yun Xiao dan kemudian secara bertahap berkumpul dengan orang-orang kuat dari sekte Hua Jian. Tidak bertarung dengan orang kuat di dunia roh, sehingga akan mudah untuk dievakuasi. Bahkan Bifan dan yang lainnya perlahan-lahan bergabung dengan Hua Yun Xiao dan yang lainnya, meski hal ini memperlambat kemampuan mereka dalam menghabisi musuh, Bifan tetap memilih untuk lebih berhati-hati. Saudara Bifan, apakah ada yang salah? Hua Yun Feng bertanya. Kami datang. Wajah Bifan sedikit berubah. Apa yang terjadi? Hua Yun Xiao sedikit panik saat melihat ada yang tidak beres dengan wajah Bifan. Bifan mampu tetap tenang dan tenang saat menghadapi adegan besar. Namun kali ini, ekspresinya berubah, yang menunjukkan ada sesuatu yang tidak biasa. Ayo mundur dulu, kalau tidak kita tidak akan punya kesempatan, kata Bifan cepat tanpa sempat menjelaskan. Selain itu, dia bahkan membawa orang-orang kuat dari enam istana ilahi tertinggi dan mundur terlebih dahulu. Hua Yun Xiao ragu-ragu sejenak, lalu segera memerintahkan ikuti Tuan Bifan untuk mengungsi. Meski semua orang ragu, mereka tetap memilih untuk mempercayai Bifan. Mereka awalnya berada di atas angin dan bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan menghabisi orang-orang kuat di dunia spiritual, tetapi hanya dengan satu kata dari Bifan, mereka mundur. Terlihat pamor Bifan semakin kuat, bahkan melampaui Hua Yun Xiao. Segera setelah mereka mundur dan melepaskan diri dari keterikatan para kultifator spiritual tersebut, sekelompok besar orang kuat muncul di kejauhan, dan mereka semua adalah kultifator spiritual. Ayo pergi! Ekspresi Hua Yun Xiao berubah drastis, dan dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia memandang Bifan dengan kagum dan berkata, Terima kasih banyak, Tuan Bifan. Itu harus. Jika mereka terjerat dengan orang kuat di dunia spiritual, tidak akan mudah untuk melarikan diri saat ini. Sekarang, jika mereka melarikan diri lebih awal, tidak akan ada masalah untuk melarikan diri. Ketika orang-orang kuat di dunia roh melihat Hua Yun Feng dan yang lainnya melarikan diri, mereka tidak mengejar mereka, tentu saja, tujuan utama mereka adalah untuk merebut wilayah dekat hutan batu. Tampaknya orang-orang kuat di dunia roh sudah mengetahui rahasia hutan batu, jadi mereka secara khusus datang untuk merebut wilayah di sekitar hutan batu. Berhenti. Setelah berjalan sebentar, Bifan berteriak berhenti. Saudara Bifan, mari kita menjauh satu sama lain. Apa yang harus kita lakukan jika orang kuat dari dunia spiritual mengejar kita? Hua Yun Feng sangat cemas. Ada terlalu banyak orang kuat dari dunia roh yang muncul sekarang, dan orang-orang kuat di sekte Hua Jian semuanya gelisah. Orang-orang kuat di dunia spiritual ada di sini hanya untuk hutan batu dan tidak akan memburu kita, kata Bifan dengan tenang. Mungkinkah mereka tidak berniat mengejarnya? Tampaknya rahasia hutan batu tidak bisa disimpan. Hua Yun Xiao menghela nafas lega. Semuanya? Apa rencanamu selanjutnya? Bifan bertanya. Hua Yun Feng berpikir sejenak dan berkata rahasia hutan batu tidak bisa disimpan, tapi hutan batu itu sangat besar. Kita bisa berburu monster ke arah lain dan kita tidak akan bertemu orang kuat dari dunia spiritual. Ya, hutan batu adalah tempat suci bagi monster. Jika kita meninggalkan sekitar hutan batu, akan sulit bagi kita menemukan tempat untuk berburu monster, kata Hua Yun Hai. Hua Yun Xiao bertanya Tuan Bifan, bagaimana menurut Anda? Kamu bisa melihat-lihat, jika memungkinkan, yang terbaik adalah tinggal di dekat hutan batu dan berburu monster, kata Bifan sambil tersenyum. Baru-baru ini, Bifan menghabisi ratusan monster tingkat dewa bumi abadi sejati di dekat hutan batu, dan monster yang tak terhitung jumlahnya di tingkat Luo Tian Xi'an, tentu saja, dia tidak ingin pergi. Jika mereka bisa terus tinggal di dekat hutan batu dan berburu di menu, Bifan dan yang lainnya akan mampu menghabisi 10 monster tingkat kebajikan duniawi sejati setiap hari, yang setara dengan memanen batu waktu. Tidak ada yang bisa menyerah manfaat seperti itu dengan mudah. Bifan bukanlah orang suci, jadi tentu saja dia tidak bisa melepaskan manfaat tersebut. Jadi, mereka mengambil jalan memutar kembali ke arah lain di hutan batu untuk melihat apakah ada orang kuat yang menduduki wilayah tersebut. Ada orang-orang kuat yang menduduki arah ini, dan jumlahnya cukup banyak, Bifan bertanggung jawab untuk menyelidiki situasinya. Tuan Bifan, tahukah Anda di alam mana dia adalah orang kuat? Hua Yun Xiao bertanya. Bifan dengan hati-hati menyelidikinya sebentar dan berkata mereka mungkin adalah orang-orang kuat dari dunia Buddha, karena seni bela diri yang mereka lakukan sangat mirip dengan Sukong dan yang lainnya, dan fluktuasi energinya bahkan lebih mirip. Yang pasti mereka adalah orang-orang kuat dari dunia Buddha. Bahkan orang-orang kuat dari dunia Buddha ada di sini. Tampaknya rahasia hutan batu bukan lagi rahasia. Hua Yun Xiao menghela nafas. Hua Yun Feng berkata tampaknya sebagian besar orang yang selamat secara tidak sengaja menyebarkan berita tersebut. Jika prediksinya benar, saya khawatir pasti ada banyak orang kuat dari enam alam berkumpul di sekitar hutan batu. Mari kita terus memeriksa arah lain, dan kita akan segera mendapatkan hasilnya, kata Bifan. Ia tetap tidak mau menyerah begitu saja, karena kawasan sekitar hutan batu memang cocok untuk berburu monster. Jadi, Bifan dan yang lainnya berjalan mengelilingi hutan batu, dan ternyata seperti yang mereka duga, hutan batu tersebut telah ditempati oleh orang-orang kuat dari enam alam. Ada ribuan orang kuat dari masing-masing enam alam, menempati area yang sangat luas, Bifan dan yang lainnya tidak mungkin lagi melakukan intervensi. Orang-orang kuat ini jelas terpecah menjadi beberapa kam. Begitu orang luar masuk, mereka akan bersatu dan menghabisi mereka. Bagaimana kalau kita berdiskusi dengan orang-orang kuat di alam kekacauan dan biarkan mereka memberi ruang untuk kita, kata Bifan. Tidak ada gunanya. Mereka yang bisa menduduki wilayah seperti hutan batu adalah kekuatan besar. Mereka tidak akan menyerahkan keuntungannya kepada kita. Hua Yun Xiao menggelengkan kepalanya. Hua Yun Feng menghela nafas manfaat yang kita dapat hampir sama. Sepertinya kita harus mengungsi ke sini. Jangan khawatir, kita masih bisa menggunakan taktik yang sama yang kita gunakan melawan Wu Wu Zhong untuk menghadapi orang-orang kuat ini, Bifan mencibir. Ya, selama kita menghabisi orang-orang ini, kita tidak hanya bisa berburu monster, tapi mungkin juga mendapatkan sebagian harta mereka, kata Hua Yun Feng bersemangat. Hua Yun Xiao berkata ahli bidang mana yang akan kita hadapi. Mari kita hadapi yang kuat di dunia roh. Bagaimanapun, kita punya dendam terhadap yang kuat di dunia roh, jadi yang terbaik adalah menghadapinya. Jika kita menghadapi yang kuat dari lima alam lainnya, kita akan melakukannya, menyinggung lebih banyak orang, kata Bifan. Oke, kita sudah familiar dengan area itu, jadi mari kita segera mulai mengambil tindakan. Hua Yun Xiao setuju. Mereka segera mengubah rute dan bergegas ke tempat yang ditempati oleh orang-orang berkuasa di dunia spiritual. Kemudian, mereka menggunakan metode lama untuk memikat monster dalam jumlah besar, dan menggunakan kekuatan monster tersebut untuk menghancurkan musuh yang kuat. Namun, kali ini mereka tidak bertindak sendiri-sendiri, tetapi bertindak bersama, menarik orang-orang kuat dari dunia spiritual kemana-mana. Orang-orang kuat dari enam alam mungkin mengetahui sebagian situasinya, jadi pada dasarnya mereka adalah tiga hingga lima ratus orang yang berkumpul untuk berburu monster. Oleh karena itu, jika monster yang ditarik terlalu sedikit, itu tidak akan efektif sama sekali. Selain itu, mustahil untuk menghabisi semua orang kuat itu dengan menarik monster dalam jumlah besar, Bifan dan yang lainnya berkumpul untuk menghadapi orang kuat yang melarikan diri. Pada awal operasi, Hua Yun Feng dan puluhan orang lainnya menstimulasi energi darah mereka pada saat yang bersamaan, energi darah meluap, dan mereka yakin bahwa mereka akan segera dapat menarik monster. Benar saja, segera setelah energi darah diaktifkan, hutan batu menjadi kacau, dan monster yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Puluhan ribu monster di level Luo Tian Xian dikirim, dan bahkan puluhan monster di level Dewa Bumi Abadi sejati pun disiagakan. Saat Bifan dan yang lainnya sedang berburu monster, mereka tidak berani mengganggu begitu banyak monster. Terutama monster di tingkat kebajikan Bumi Abadi sejati tidak begitu mudah untuk dihadapi. Setelah Bifan dan yang lainnya menyelesaikan ini, mereka segera mengungsi dan pergi ke tempat yang lebih jauh untuk menunggu dan menunggu orang-orang kuat di dunia spiritual dibunuh. Di depan mereka, lebih dari 400 orang kuat dari dunia spiritual sedang berburu monster. Tiba-tiba sekelompok besar monster muncul dan mengepung mereka. Menarik, ada yang tidak beres, keluar dari sini. Orang-orang berkuasa di dunia spiritual itu tidak bodoh, jadi mereka secara alami tahu ada sesuatu yang salah. Terutama monster-monster di tingkat kebajikan duniawi dan keabadian sejati, aura mereka begitu luar biasa hingga membuat jantung orang berdebar-debar. Orang-orang kuat di dunia spiritual itu melarikan diri ke segala arah, tetapi monster-monster itu lebih cepat, lusinan setan dengan tingkat kebajikan duniawi dan keabadian sejati muncul di tengah-tengah orang-orang kuat di dunia spiritual dalam sekejap, melahap orang-orang kuat itu di dunia spiritual. Bagi monster, orang-orang kuat dari enam alam adalah makanan yang kaya. Ah jeritan terus berlanjut, dan orang-orang kuat terus dimangsa monster. Puluhan ribu monster segera muncul, membanjiri dan menutupi segalanya. Ada lebih dari empat ratus orang kuat, tetapi tidak banyak yang bisa melarikan diri, kurang dari seratus. Orang-orang ini melarikan diri tanpa mengetahui lokasinya. Mereka melarikan diri agak jauh, tetapi sebelum mereka sempat bernapas lega atau memberi tahu orang kuat lainnya di dunia roh, Bifan dan teman-temannya tiba-tiba meledak. Bunuh, basmi mereka semua, basmi mereka dan balas dendam saudara-saudara yang sudah mati, teriak Hua Yunfeng. Orang-orang kuat di dunia spiritual menghabisi banyak anggota sekte Hua Yunfeng, dan mereka semua diam-diam mengingat hal ini di dalam hati mereka. Kali ini mereka punya kesempatan untuk membalas dendam, dan mereka tidak ingin menghabisi siapapun. Orang-orang kuat di dunia spiritual berlari untuk hidup mereka dan tidak memiliki semangat juang. Hua Yunfeng dan yang lainnya sedang menunggu pekerjaan. Mereka memiliki semangat juang yang tinggi dan keinginan untuk membalas dendam. Mereka secara alami memiliki kekuatan bertarung yang tinggi. Selain itu, Hua Yunfeng dan yang lainnya bersembunyi di kegelapan dan tiba-tiba keluar, jadi tentu saja mereka punya sebuah keuntungan. Dalam pertempuran sengit tersebut, lebih dari 10 orang kuat dari dunia spiritual terbasmi tepat setelah pertemuan tersebut. Silakan dan coba tangkap mereka hidup-hidup, kata Bifan keras. Hanya ada begitu banyak orang berkuasa di dunia spiritual, jika mereka tidak mengambil tindakan, mereka akan dibasmi oleh Hua Yunfeng dan yang lainnya. Bifan mengaktifkan Netersoul Suppressing Bell untuk terus menekan musuh yang kuat. Miu Batian dan yang lainnya juga membentuk tim beranggotakan 5 orang dan mulai menaklukkan orang-orang kuat di dunia spiritual. Kecepatan mereka sangat cepat, namun sayangnya musuh mereka terbatas. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil menangkap 13 orang kuat, dan mereka semua tertindas di lonceng penenang jiwa Netersoul. Sudah selesai? Ayo kita ke tempat selanjutnya, kata Bifan. Ayo pergi. Semua orang mendapat manfaatnya dan tampak sangat bersemangat. Mereka mengikuti metode yang sama dan berturut-turut menghabisi lebih dari selusin orang kuat di dunia spiritual, totalnya 5 ribu orang. Seribu dari mereka dibasmi satu persatu oleh Hua Yun Xiao dan yang lainnya, yang membawa manfaat besar bagi Hua Yun Xiao dan lainnya. Tentu saja, dalam proses ini, Istana Ilahi Liu Jue memperoleh manfaat paling besar. Termasuk orang-orang kuat dari dunia spiritual yang telah ditaklukkan Bifan dan yang lainnya sebelumnya, mereka telah menekan total 7 orang kuat di puncak tingkat Luotian Xian, 68 ahli tingkat tinggi Luotian Xian, dan 59 Luotian Xian tingkat menengah level, level pria kuat, 21 pria kuat level Luotian Immortal Junior. Karena yang bisa lolos pada dasarnya adalah yang kuat, dan yang lemah sangat sedikit. Menekan begitu banyak orang kuat sekaligus merupakan keuntungan besar bagi Istana Ilahi Liu Jue. Orang-orang kuat ini pasti sudah berada di dunia yang berbeda selama beberapa waktu, mereka telah menghabisi banyak monster, yang semuanya merupakan harta luar angkasa yang mereka bawa. Semua hasil panen ini adalah milik enam Istana Ilahi Tertinggi, dan orang lain tidak akan berani merebutnya meskipun mereka cemburu. Kekuatan yang ditunjukkan oleh orang-orang kuat dari enam Istana Ilahi Tertinggi mengejutkan semua orang. Hua Yun Xiao dan yang lainnya masih perlu mengandalkan kekuatan enam Istana Ilahi Tertinggi untuk mendapatkan lebih banyak manfaat di dunia lain, jadi tentu saja mereka tidak akan menyinggung orang kuat dari enam Istana Ilahi Tertinggi. Setelah menghabisi semua orang kuat di dunia spiritual, Bifan dan yang lainnya tidak menempati wilayah ini untuk berburu monster. Awalnya, mereka berencana untuk menduduki wilayah dan berburu monster, tetapi jumlah mereka terlalu kecil, setelah mereka dikelilingi oleh orang-orang kuat dari enam alam, merekalah yang akan mati. Oleh karena itu, Hua Yun Feng dan yang lainnya, memimpin orang-orang kuat dari Sekte Hua Jian, mengintai, tetapi mereka tidak menjauh dari hutan batu. Hanya Bifan dan orang-orang kuat dari enam Istana Ilahi Tertinggi yang tetap tinggal untuk berburu monster di dekat hutan batu. Ini adalah ide Bifan sendiri, mereka digunakan sebagai umpan, ketika orang kuat lainnya mengetahui bahwa mereka lemah, mereka akan mengambil tindakan untuk mengusir mereka dan merebut wilayah tersebut. Bifan yakin untuk berhenti, jadi dia berinisiatif menjadi umpan. Setelah Bifan dan yang lainnya mundur, orang kuat baru akan menduduki wilayah tersebut dan memburu monster. Kemudian Hua Yun Feng dan yang lainnya dapat mengulangi trik lama mereka dan terus mendapatkan keuntungan tanpa mengambil banyak risiko. Dibandingkan berburu monster sendirian, mereka akan mendapatkan lebih banyak manfaat dan tidak terlalu berbahaya. Bifan berinisiatif menjadi umpan, namun sebenarnya ia memiliki motif egois, karena ia ingin memburu lebih banyak monster setingkat kebajikan duniawi sejati. Hua Yun Feng, Hua Yun Xiao dan yang lainnya sangat berterima kasih kepada Bifan, karena mereka tahu bahwa menjadi umpan adalah yang paling berbahaya, dan mereka akan kehilangan nyawa jika tidak hati-hati. Hua Yun Feng bahkan tidak setuju Bifan dijadikan umpan, tapi Bifan bersikeras dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Setelah memutuskan rencananya, Bifan dan yang lainnya pergi berburu monster. Karena Totem dan yang lainnya tidak dapat diekspos, mereka harus menarik satu monster tingkat kebajikan duniawi sejati dalam satu waktu. Meski kecepatan berburu monster jauh lebih lambat, tidak ada yang bisa dilakukan. Bifan tidak hanya harus waspada terhadap orang-orang kuat dari enam alam, tetapi juga dari orang-orang kuat dari sekte Hua Jian. Jika Totem dan yang lainnya terekspos, mereka akan mendapat masalah besar. Oleh karena itu, Bifan lebih suka berburu monster lebih sedikit daripada mengekspos Totem dan yang lainnya. Suasana hening selama beberapa hari, dan Bifan serta yang lainnya juga mengambil kesempatan untuk menghabisi beberapa monster. Di hari kelima, Bifan dan yang lainnya akhirnya menghadapi musuh yang kuat. Lebih dari 200 orang kuat tiba-tiba muncul dan ingin menghancurkan Bifan dan lainnya. Mereka tidak tahu bahwa Bifan telah meminta Tuyidaw untuk memantau segala sesuatu di sekitarnya. Ketika orang-orang itu muncul, Bifan dan yang lainnya pasti sudah mengetahuinya. Namun, dia masih meluangkan waktu dan menghabisi beberapa monster terakhir sebelum pergi bersama orang-orang kuat dari enam istana ilahi tertinggi. Bifan begitu tenang, yang membuat orang-orang kuat itu merasa sedikit tidak nyaman. Mereka mengejar beberapa saat, tapi Bifan dengan cepat menyingkirkan mereka. Untuk menyingkirkan orang-orang itu, Bifan membawa New Batian dan yang lainnya ke dalam lonceng penenang jiwa Neterward. Dia bisa dengan mudah menyingkirkan orang-orang kuat itu hanya dengan menggunakan escape world. Orang-orang kuat ini juga datang untuk berburu monster setelah mendengar beritanya. Mereka tidak mengejar mereka terlalu jauh sebelum mereka berhenti. Pancing monster lalu buru mereka. Sepertinya semua orang sudah menguasai metode berburu monster di dekat hutan batu. Bifan dengan cepat berbalik dan melihat orang-orang ini berburu monster. Dia tidak menyuruh Hua Yun Feng dan yang lainnya untuk segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menunggu sampai orang-orang ini memburu gelombang monster dan menarik monster gelombang kedua sebelum memberitahu Hua Yun Feng dan yang lainnya untuk mengambil tindakan. Mereka menggunakan metode ini berkali-kali dan sangat terampil dan tak lama kemudian sejumlah besar monster tertarik. Tapi Hua Yun Feng dan yang lainnya menghilang dan pergi ke tempat yang lebih jauh menunggu orang kuat yang kalah tiba. Cara mereka benar-benar berhasil dan mereka menangkap banyak ikan yang lolos dari jaring. Menghabisi orang-orang kuat itu tidak akan memuaskan Hua Yun Xiao dan yang lainnya, tapi harta karun dan mayat monster di tubuh mereka membuat Hua Yun Xiao dan yang lainnya sangat bahagia. Setelah berhasil memusnahkan tim ini, mereka memindahkan posisi mereka dan terus menggunakan Bifan sebagai umpan untuk membuju orang-orang kuat dari enam alam untuk menyerang mereka. Sekarang Hua Yun Feng dan yang lainnya dapat menghabisi orang-orang kuat yang datang untuk merebut wilayah tersebut. Mereka melakukan ini untuk mendapatkan beberapa suara dan panennya cukup bagus. Namun, mereka kehilangan banyak tenaga dan menjadi lebih berhati-hati di kemudian hari. Kurangnya tenaga membuat Hua Yun Feng dan yang lainnya bertindak lebih hati-hati. Bifan dan orang-orang kuat dari Istana Ilahi Enam Jue telah berburu monster dan bertindak sebagai umpan. Mereka lah yang memperoleh keuntungan paling banyak, dan mereka juga yang paling berbahaya. Mereka menghabisi banyak orang kuat, namun masih ada ikan yang lolos dari jaring. Suatu ketika, mereka menghabisi sekelompok orang berkuasa di dunia Buddha, tetapi salah satu dari mereka melarikan diri. Bifan dan yang lainnya tidak terlalu memperhatikan karena mereka tidak selalu mampu menghabisi semua musuh. Seperti sebelumnya, Bifan dan yang lainnya berpindah tempat dan terus memancing. Dia sedang berburu monster dan tiba-tiba merasakan jantung berdebar. Ada yang salah? Apa masalahnya? Bifan berpikir dalam hati. Demi kehati-hatian, dia segera mendekati Niubatian dan yang lainnya, jika terjadi sesuatu, dia akan bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Tuan Bifan, ada apa? Fukong bertanya buru-buru saat melihat Bifan begitu gugup. Bukan apa-apa, aku merasa sedikit tidak nyaman. Harap berhati-hati dan jangan menjauh dariku, kata Bifan dengan tenang. Ya, mereka terus berburu monster, Bifan meminta Tuyidaw untuk menyelidiki situasi sekitarnya dengan cermat dan segera memberi tahu dia jika ada berita. Tidak lama kemudian, sekelompok orang kuat dari dunia Buddha muncul, melihat orang-orang kuat dari dunia Buddha ini, Bifan dan yang lainnya mundur dengan sangat terampil, dan mundur ke tempat di mana Hua Yunfeng dan yang lainnya bersembunyi. Tidak banyak orang berkuasa di dunia Buddhis, hanya lebih dari 300 orang. Orang-orang kuat dari dunia Buddha ini mengejar Bifan dan yang lainnya, jelas ingin membalas dendam kepada orang-orang itu sekarang. Bifan tidak mengambil hati, mereka hanya melarikan diri. Tuyidaw membantu menyelidiki situasi orang-orang ini, mereka tidak terlalu kuat, paling banyak mereka hampir sama dengan Hua Yunfeng dan yang lainnya. Saat ini, Hua Yunfeng dan yang lainnya bersembunyi di kegelapan, dan orang-orang berkuasa di dunia Buddhis berada dalam terang, tentu saja, Hua Yunfeng dan yang lainnya lebih diuntungkan. Bifan dan yang lainnya bertanggung jawab untuk membimbing orang-orang ini ke lokasi penyergapan, dan Hua Yunfeng serta yang lainnya secara alami akan mengambil tindakan. Mereka semua familiar dengan jalan tersebut, jadi Bifan dengan cepat membawa mereka ke lingkaran penyergapan. Menghabisi, Hua Yunsiao dan yang lainnya tiba-tiba bergegas keluar, tetapi mereka tidak tahu bahwa orang-orang kuat di dunia Buddhis itu sudah siap. Hua Yunsiao dan yang lainnya menyerang dalam satu ronde, namun hanya menghabisi beberapa orang kuat dari dunia Buddha. Orang kuat dari dunia Buddha tersebut mulai melawan, dan juga menghabisi Hua Yunsiao dan lainnya. Bifan memimpin orang-orang ke dalam penyergapan, dia segera berbalik, tetapi menemukan ada yang tidak beres, karena orang-orang berkuasa di dunia Buddhis ini tidak takut ketika mereka menghadapi penyergapan, tetapi sangat bersemangat. Saudara Feng, ada yang tidak beres, kamu harus segera mundur. Bifan berkata dengan keras. Cerdas, tapi sayang sekali aku tidak bisa pergi. Kata sebuah suara tiba-tiba. Siapa kamu? Bifan mengikuti suara itu dan melihat pria kuat itu. Orang yang datang adalah orang sakti dari dunia Buddha, ia memancarkan cahaya suci yang sangat sakral dan membuat orang terdorong untuk memujanya. Melihat pria kuat ini, jantung Bifan berdetak kencang. Dia tahu betul bahwa orang kuat di dunia Buddhis yang bisa berkultivasi hingga level ini pastilah monster super. Sekali melihatnya saja sudah membuat orang memujanya, belum lagi kemampuannya menyelamatkan semua makhluk hidup. Melihat pria kuat ini, Bifan tidak bisa memalingkan muka. Orang kuat itu sepertinya menyadari bahwa Bifan sangat kuat dan mulai menghadapi Bifan. Saudara Feng, tolong cepat mundur dan serahkan tempat ini padaku. Bifan terus menatap pria kuat itu. Kakak Bifan, ayo pergi bersama, kata Hua Yun Feng. Mereka gagal melakukan serangan diam-diam dan sudah mengetahui bahwa situasinya tidak baik. Tuan Bifan, ayo kita bergegas keluar bersama-sama, kata Hua Yun Xiao dengan keras. Tidak, sudah terlambat, kata Bifan dengan sungguh-sungguh. Nak, namamu Bifan. Kulihat kamu sangat setia. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan membiarkan orang-orangmu pergi. Siapa kamu? Bifan bertanya. Kamu bisa memanggilku Santo. Santo, kata Bifan terkejut. Di dunia Buddhis, sangat sedikit orang yang dapat disebut sebagai orang suci. Orang ini disebut orang suci, saya tidak tahu apakah itu nama atau gelar. Berjanjilah untuk bertarung denganku sendirian dan kalahkan aku, dan mereka semua bisa pergi, kata orang suci itu dengan dingin. Aku tidak ingin bermain-main denganmu, kata Bifan. Dia tahu betul bahwa tidak akan mudah untuk menentukan pemenang bersama para orang suci, ketika mereka memutuskan pemenangnya, Hua Yun Feng dan yang lainnya mungkin sudah mati. Selain itu, Bifan tidak akan setuju jika dia tidak yakin bisa mengalahkan para suci. Bifan mengedipkan mata pada Niubatian dan yang lainnya, Niubatian dan yang lainnya memahami pikiran Bifan dan segera bergegas membantu Hua Yun Feng dan yang lainnya untuk menyingkirkan orang-orang kuat di dunia Buddhis itu. Dengan bergabungnya Fukong dan yang lainnya, Hua Yun Feng dan yang lainnya secara bertahap menyingkirkan lawan mereka dan berkumpul bersama. Hanya saja orang-orang berkuasa di dunia Buddhis itu sangat kejam dan tidak ingin membiarkan mereka lolos. Mereka memblokirnya dengan panik, membuat Hua Yun Feng dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri. Bifan memperhatikan situasi Hua Yun Feng dan yang lainnya dan dia tahu jika dia tidak mengambil tindakan, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tapi dia ketakutan, jika dia bergerak, dia akan diserang oleh orang-orang suci. Dia dapat merasakan bahwa tubuh suci adalah orang yang sangat berbahaya. Orang suci itu memandang Bifan dengan senyuman di wajahnya, seolah dia telah membaca pikiran Bifan. Situasinya kritis, dan Bifan tidak terlalu peduli. Dia mengabaikan orang-orang suci dan langsung bergegas ke Hua Yun Feng dan yang lainnya. Jika mereka terus menunggu, Hua Yun Feng dan yang lainnya akan dikepung lagi dan terjerat dengan orang-orang berkuasa di dunia buddhis, yang akan sangat sulit untuk dihadapi. Saudara Feng, cepat pergi, atau kamu tidak akan bisa melarikan diri, kata Bifan dengan cemas. Dia menggunakan catatan rahasia dewa perang dan menyerang dengan keras, memukul mundur orang-orang kuat dari dunia buddha dan memberi waktu bagi Hua Yun Feng dan yang lainnya untuk melarikan diri. Hua Yun Xiao berkata saudara muda Hua Yun Feng, ayo pergi, kalau tidak kita akan menyeret master Bifan ke bawah. Ya, ambil kesempatan ini untuk mundur. Saudara Bifan, berhati-hatilah, Hua Yun Feng ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengambil keputusan. Jangan khawatir, aku pasti bisa kabur. Kalian harus segera mengungsi, kata Bifan. Tuan Bifan, kami akan maju dan mundur bersama Anda, kata Niu Batian. Oke, kamu bertanggung jawab membantu saudara Feng dan yang lainnya melarikan diri, Bifan mengangguk dan setuju. Hua Yun Feng berkata semuanya, menjauh. Orang-orang kuat dari sekte Hua Jian menyerang dengan seluruh kekuatan mereka untuk mengusir musuh. Melarikan diri itu penting, tidak ada hal lain yang penting. Meskipun Bifan membantu orang-orang kuat dari sekte Hua Jian, dia selalu memperhatikan orang-orang suci di matanya, hanya orang-orang suci yang bisa mengancamnya, dan tidak ada orang lain yang bisa. Anehnya, orang suci itu tidak mengambil tindakan, tetapi menatap Bifan dengan senyuman di wajahnya. Jika orang suci itu tidak mengambil tindakan, tekanan terhadap Bifan akan sangat besar, melebihi tekanan orang kuat lainnya di dunia buddhist. 1080 1080 1080 di dunia buddhist.